Gunung Yujing dikelola dengan sangat ketat oleh Lin Feng. Tidak ada yang bisa masuk. Apapun mana yang datang, saat bertemu dengan awan ungu yang mengelilingi gunung, Lin Feng akan waspada. Lin Feng merasakan bahwa itu adalah seseorang dari dunia luar yang menggunakan kristal proyeksi suara untuk menghubungi Jun Xinning. Seperti yang diketahui Lin Feng, kristal proyeksi suara miliknya hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang. Itu bukan keluarganya atau sekte awan ungu. Itu adalah Luo Qingwu, dengan siapa dia berbagi hubungan dekat. Ini membuat Lin Feng penasaran. Luo Qingwu akhirnya menghubungi Jun Xinning pada saat ini setelah kehilangan kontak selama enam bulan. Lin Feng meninggalkan seberkas mana di mutiara spiritual yin surgawi Luo Qingwu, yang memungkinkannya untuk mengontrol kondisi tubuh Luo Qingwu. Umpan balik yang dia terima tidak positif. Tidak ada peningkatan dalam kondisi ratna karena masih diambang kehancuran. Lin Feng bisa merasakan kekuatan eksternal mencoba masuk untuk menyembuhkan ratna, tetapi itu masih sia-sia. Dalam periode waktu ini, Luo Qingwu menghentikan kultivasinya dan tidak menelan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia mengandalkan kekuatan kelopak bunga polaritas ganda yang diberikan oleh Lin Feng untuk mencegah mutiara runtuh. Tetapi akar masalahnya tidak terpecahkan. Luo Qingwu tidak dapat terus berkultivasi dan tetap dalam kondisi saat ini. Jika tidak, dia bisa membiarkan mutiara spiritual yin surgawi dihancurkan secara total dan melanjutkan kultivasinya. Tapi kemampuan bawaannya yang luar biasa akan menjadi tidak berguna. Kemampuan bawaannya akan turun dari 9 menjadi 5 poin. Itu tidak sepenuhnya menjadi bencana, mengingat nilai tingginya di bidang lain. Bahkan jika mutiaranya hancur, skor total dari 4 statistiknya akan tetap menjadi 26 poin. Tetapi yang lain tidak memiliki perangkat analisis bakat seperti Lin Feng, sehingga mereka tidak dapat menilai bakat seseorang. Bagi mereka, Luo Qingwu akan menjadi rata-rata setelah kehilangan mutiara spiritual yin surgawi. Di masa depan, prestasinya akan terbatas dan dia tidak lagi menjadi pemimpin takdir. Jadi, terlepas dari apakah itu Lin Feng atau Luo Qi, atau bahkan Jun Xinning, mereka membayangkan bahwa Luo Qingwu tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti jika dia kembali ke keluarga Luo. Lin Feng meninggalkan garis mana itu sehingga Luo Qingwu dapat menghubungi Lin Feng kapanpun dia perlu. Ini juga merupakan pukulan yang ditinggalkan Lin Feng dengan sengaja. Tapi siapa yang tahu kalau dia tidak menghubunginya selama setengah tahun. Tidak ada yang ikut campur dan tidak ada yang melakukan sesuatu yang aneh dengan mana yang dia tinggalkan. Kurangnya kontak lahir dari niatnya sendiri. Ini membuat Lin Feng penasaran. Tapi dia hanya penasaran. Jika dia menghabiskan waktunya dengan santai, tanpa rasa khawatir, itu tidak akan terlalu buruk. Bagaimanapun, dia bahkan belum berusia 10 tahun. Di keluarganya, dia dimanja dan bahagia. Saat Lin Feng memikirkan ini, dia membiarkan rentetan mana untuk mencapai komunikasi. Saudari Zining, mendengar suara Luo Qingwu, dipastikan bahwa dia lah yang menelepon dan bukan orang lain yang memperoleh kristal proyeksi suara. Lin Feng menghentikan mana sehingga kedua wanita itu bisa berbicara secara pribadi. Tetapi bahkan jika dia tidak ingin mendengarkan mereka, seseorang memberitahunya secara proaktif. Saat dia melihat ekspresi bermasalah dari Jun Zining, Lin Feng merasakan perasaan tidak menyenangkan. Apa itu? Jun Zining mengerutkan alisnya. Saat dia menghadapi Lin Feng, dia tergagap. Elder, aku, ada yang ingin aku sampaikan kepada kamu, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saat dia memikirkan Luo Qingwu, dia melihat Jun Zining, merasa sedikit cemas. Dia tampak acu-ta'acu dan bertanya, ada apa, kamu bisa bertanya padaku. Jun Zining ragu-ragu, itu, tentang itu, Qingwu menghubungiku. Dia mengangkat kepalanya dengan hati-hati untuk melihat ke arah Lin Feng dan mengujinya. Uh, tetua, Qingwu, apakah kamu masih mengingatnya? Dia bersamaku di Gunung Kunlun dan mengenakan baju merah. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya. Lin Feng memutar bibirnya dan mengungkapkan ekspresi tenang, ini adalah Luo Qingwu, aku memiliki kesan tentang dia. Jun Zining menganggupkan kepalanya berulang kali, Ya, ya, itu benar. Erem, dia baru saja berbicara dengan aku. Lin Feng menatapkinya dengan sedih dan menunggu dia untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak hal. Karena dia sudah mulai, Jun Zining membuang semua pertimbangannya dan bertanya dengan berani. Elder, apakah kamu ingat bahwa aku bertanya sebelumnya apakah mutiara spiritual Yin Surgawi memiliki kesempatan untuk pulih? Saat itu kamu mengatakan bahwa itu tergantung pada takdirnya dan itu terlalu dini. Tapi sekarang, tapi sekarang, Lin Feng mengerti, Ya, instingku benar. Mutiaranya belum sembuh. Dia menganggupkan kepalanya sedikit, Itu benar, aku pernah mengatakan itu sebelumnya. Dan sekarang, aku memiliki keyakinan untuk menyembuhkan mutiaranya. Jun Zining terkejut, tetapi setelah Sok yang dia terima, ekspresinya menjadi lebih kompleks. Perubahan ekspresi ini membuat Lin Feng bingung, Ada apa, kamu bisa memberitahuku. Meskipun Lin Feng tenang, nadanya menjadi lebih serius. Bagi orang-orang di sekitarnya, dia menjadi semakin mengesankan. Jun Zining menelan ludahnya dan tergagap saat dia memberitahu Lin Feng tentang kontaknya dengan Luo Qingwu. Lin Feng mendengarkannya dan dia terkejut. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika ada ungkapan untuk menggambarkan apa yang dirasakan Lin Feng, Maka hanya ada satu kata yang cocok. Gelisah. Dia merasa sangat gelisah. Sekarang, Lin Feng tahu mengapa Jun Zining begitu bermasalah. Dia bahkan lebih bermasalah darinya sekarang. Firasatnya tidak jauh dari Luo Qi atau Jun Zining. Setelah Luo Qingwu kembali ke dunia yuantian kuno dengan mutiara spiritual yin surgawi yang rusak, Bahkan sebelum dia dirawat dengan kehangatan keluarganya, Sudah ada orang yang menuangkan air dingin padanya. Dan karena dia tidak bisa menyembuhkan mutiara spiritual yin surgawi bahkan setelah upaya untuk statusnya di keluarga Luo Anjolok. Kecuali beberapa kerabat dekat yang lebih menyayanginya, hidupnya mencapai titik terendah dalam aspek lain. Apa yang membuat Luo Qingwu tidak dapat menerima adalah kenyataan bahwa beberapa harta favoritnya diambil darinya. Mereka diberikan padanya untuk melindungi dirinya sendiri dan membantu dalam kultifasinya. Sekarang bakat Luo Qingwu dibatalkan, keluarga Luo memutuskan untuk mengambilnya kembali. Tetapi bagi Luo Qingwu, mereka adalah harta yang telah bersamanya sejak muda. Di dalam hatinya, itu bukan hanya beberapa harta. Ini membuatnya sangat sedih. Pukulan yang ditinggalkan Lin Feng seharusnya menunjukkan efeknya pada titik ini, tetapi ada sesuatu yang terpotong. Saat dia melihat Luo Qingwu yang trauma, Luo Qi tidak tahan dan menyebutkan Lin Feng kepada tuannya. Dia berkata bahwa Lin Feng memperlakukannya dengan baik dan memiliki takdir bersamanya. Apa yang dikatakan Luo Qi tidak sepenuhnya benar. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng telah menanam mana di dalam Luo Qingwu, dan tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Feng juga. Dia mengatakan itu untuk mempertahankan status Luo Qingwu dalam keluarga. Tapi dengan cara ini, Grandmaster Panggung Jiwa yang baru lahir mengembangkan pikiran lain. Saat dia kehilangan mutiara spiritual Yin Surgawi, ada kemungkinan bahwa Luo Qingwu mungkin dinikahkan dalam pernikahan terkait, sebagai bidak dalam kesepakatan. Jika apa yang dikatakan Luo Qi benar, bahwa Luo Qingwu dan Lin Feng memiliki nasib satu sama lain, mengapa dia tidak mengirim Luo Qingwu untuk menjadi murid Lin Feng? Lin Feng tahu bahwa mutiara spiritual Yin Surgawi Luo Qingwu telah rusak. Dalam keadaan seperti itu, Luo Qingwu masih disukai oleh Lin Feng. Mungkin keluarga Luo bisa mengubah sampah menjadi harta dan menggunakannya untuk membangun hubungan dekat dengan sekte keajaiban surgawi yang sedang naik daun. Selama pertempuran Gunung Kunlun, sekte Aeolus dihancurkan. Berita tentang Golden Crow Grand Sage yang ditekan oleh Lin Feng menyebar dan sekte keajaiban surgawi menjadi sangat terkenal di Tanah Suci. Mereka juga dihormati oleh banyak kekuatan besar dan disebut-sebut sebagai sekte dominan di era baru. Bahkan Grand Master di tahap jiwa abadi yang berasal dari keluarga Luo menyetujui saran dari anggota keluarga lainnya. Jika mutiara spiritual Yin Surgawi Luo Qingwu tidak hancur, masa depannya masih cerah dan keluarga Luo mungkin harus berpikir sebelum bertindak atas saran itu. Tapi sekarang Luo Qingwu dan Celestial Sack of Wonders telah membangun hubungan yang agak ramah, investasi semacam itu bisa terbayar jika berhasil. Luo Qi tetap diam tentang ini dan hanya berharap Lin Feng tidak hanya bertindak di saat panas, bahwa dia benar-benar melindungi Luo Qingwu dan akan menerimanya sebagai murid. Bagi Luo Qingwu, itu mungkin berkah menyamar. Terutama, Luo Qi secara kasar dapat merasakan bahwa Lin Feng mungkin memiliki ide untuk menyembuhkan mutiara spiritual Yin Surgawi Luo Qingwu. Jika semuanya berakhir seperti itu, maka semua akan sempurna dan Lin Feng bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi keluarga Luo mengabaikan pendapat satu orang. Luo Qingwu sendiri. Ukulan Lin Feng akan menunjukkan efeknya. Luo Qingwu juga punya pikiran untuk menghubungi Lin Feng. Bukan karena dia ingin meninggalkan keluarganya, tetapi untuk sementara menjauhkan diri dari lingkungan keras tempat dia berada dan menemukan seseorang yang bisa dia curhat. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa para tetua ingin membuangnya seperti kebaikan untuk Lin Feng dan sebagai hadiah untuk membangun hubungan mereka dengan sekte keajaiban surga. Meskipun mereka semua mengaku membantunya, mengatakan bahwa ini adalah berkah tersembunyi, Luo Qingwu sudah kehilangan semua kehangatan di hatinya. Pada saat yang sama, kesannya tentang Lin Feng dan sekte keajaiban surgawi menurun. Dia membuat keributan dan tidak berbicara dari siang sampai malam. Dia bahkan tidak mau makan. Dia tidak mau pergi ke Celestial Sec of Wonders. Keluarga Luo sangat bermasalah karena dia. Bagaimanapun, tujuan utama mereka adalah membiarkan Luo Qingwu menjadi murid Lin Feng, membiarkannya berinteraksi dengan orang lain. Tetapi mereka tidak hanya ingin mengirim orang yang tidak berpikiran dan tidak bernyawa kepadanya. Jika dia pergi ke Gunung Yu Jing, yang akan dia lakukan hanyalah menyinggung orang lain dan bertindak tidak hormat. Keluarga Luo ingin membentuk hubungan yang baik dengan sekte keajaiban surga, dan tidak membawa masalah bagi kedua belah pihak. Jadi, semuanya tetap dalam kondisi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, banyak anggota keluarga Luo menjadi tidak sabar. Para tetua masih baik-baik saja, tetapi untuk orang-orang dengan tingkat senioritas yang sama, mereka banyak bergosip. Semakin banyak mereka berkata, semakin buruk situasi Luo Qingwu. Oleh karena itu, Luo Qingwu menjadi marah dan getir tentang ini. Dia membuat ulah yang lebih besar. Adapun metode kontak yang ditinggalkan Lin Feng, dia bahkan tidak menggunakannya. Setelah memahami segalanya, Lin Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang pembawa sial, dia terlihat baik tapi sebenarnya dia sangat memberontak. Adapun keluarga Luo, Lin Feng berpikir untuk membunuh mereka. Seperti kata pepatah, tidak masalah memiliki lawan yang layak daripada rekan setim yang buruk. Lin Feng memutar bibirnya untuk melihat Jun Zining, bagaimana detail situasinya sekarang. Bagi Lin Feng, dia tidak pernah takut pada lawan yang kuat. Jika kekuatannya memang lebih lemah, tidak masalah baginya untuk kalah. Tapi dia takut memiliki pasangan yang buruk. Jika dia bisa mengalahkan lawan, tetapi kalah karena rekannya menyeretnya ke bawah, dia akan sangat gelisah. Mengenai situasi Luo King Wu, Lin Feng mengalami sakit kepala karenanya. Tapi dia tetap tenang dengan pandangannya dan melihat ke arah Jun Zining, bagaimana detail situasinya. Jun Zining menunduk dan menjawab, dia disimpan dengan aman di sebuah rumah kecil di keluarga Luo, dengan ibunya menemaninya. Beberapa waktu lalu, Luo dan keluarga yang terlibat dalam konflik serius lagi. Kali ini, bentrokan sangat intens. Ada kematian. Dalam konflik, tempat tinggal King Wu diserang. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, dia mendarat di tangan keluarga yang... Tidak, dia tidak melakukannya. Jun Zining menjabat tangannya dan menjawab, tapi selama kekacauan, dia melarikan diri dari sana. Untungnya, seseorang dari kekaisaran Zhou Agung datang ke dunia Yuan Tian Kuno. King Wu menyelinap ke dalam sedan mereka dan tiba di tanah suci. Lin Feng merasakan sakit kepala yang lebih parah. Tujuh keluarga dunia Yuan Tian Kuno adalah perwakilan keuntungan dari berbagai kekuatan besar di tanah suci. Di belakang keluarga Luo adalah kekaisaran Zhou Agung. Lin Feng tahu ini sejak lama, tetapi dia tidak berpikir bahwa Luo King Wu benar-benar akan menyelinap ke tanah suci. Orang yang dikirim ke dunia Yuan Tian Kuno oleh kekaisaran Zhou Agung seharusnya adalah orang yang brilian, terlepas dari budidayanya. Dia akan menemukannya di antara kelompoknya. Tapi dia tetap membiarkannya mengikuti mereka ke tanah suci. Apa yang dia rencanakan, ini sangat tidak terduga. Atau mungkin dia sudah menemukan identitasnya tetapi tidak tahu bahwa mutiara spiritual Yin Surgawi rusak, jadi dia membiarkannya tinggal. Ini menyebabkan masalah lain bagi Lin Feng. Justru karena keluarga Luo lebih merupakan penghalang daripada bantuan, tidak nyaman bagi Lin Feng untuk menemukan Luo King Wu. Setidaknya menghentikannya sebelum dia berubah pikiran, jika tidak bahkan jika dia datang ke gunung, hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Dia ingin menerima seorang murid, bukan untuk menculik siapapun. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa anak pemberontak seperti itu adalah masalah. Lin Feng tertawa getir di dalam hatinya, saat ini, aku membutuhkan seseorang untuk menasihati dia. Tapi aku tidak bisa melakukannya dan tidak ada seorang pun di Celestial Shake of Wonders yang bisa melakukannya, kecuali. Visi Lin Feng mendarat di Jun Zining dan melihat bahwa dia menatapnya dengan tidak nyaman. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita berusia 12 tahun. Lin Feng berkata dengan tenang, aku cukup yakin bisa menyembuhkan mutiara spiritual Yin Surgawi yang rusak. Jika dia mau, dia bisa datang ke gunung Yu Jing. Jun Zining menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya dan menganggupkan kepalanya berulang kali, Terima kasih, Elder, terima kasih Elder. Sebelumnya, dia merasa tidak nyaman karena dia pikir dia terlalu tidak sopan dengan menceritakan masalah Luo Qing Wu kepada Lin Feng. Dia takut Lin Feng tidak akan senang dengannya. Tapi sekarang, sepertinya Lin Feng tidak keberatan. Ini menyebabkan Jun Zining menghela nafas lega, Untungnya, penatualin ini murah hati, kalau tidak aku akan melibatkan Qing Wu. Tapi setelah itu, Jun Zining kembali bermasalah. Lin Feng tidak menyimpan dendam, tetapi jika Luo Qing Wu ingin menyembuhkan mutiara spiritual Yin Surgawi miliknya sendiri, Dia harus mendekatinya sendiri. Dia tidak bisa mengharapkan Lin Feng pergi dan menemukannya. Jun Zining tampak bermasalah lagi. Sebelumnya, ketika dia berkomunikasi dengan Luo Qing Wu, Dia bisa mendengar bahwa Luo Qing Wu belum berubah pikiran. Bagaimana dia bisa mendekati Lin Feng untuk meminta bantuan secara pribadi. Setelah mengingat bahwa dia menyebabkan mutiara spiritual Yin Surgawi Luo Qing Wu rusak setelah mengajaknya jalan-jalan, Jun Zining merasa sedikit tak tertahankan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Lin Feng, Tetua, aku ingin menemukan Qing Wu dan membawanya ke sini. Tolong biarkan aku melakukannya. Dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk menasihati Qing Wu setelah menemukannya. Dia ingin memberikan kata-kata yang baik untuk Lin Feng, sehingga Luo Qing Wu akan bersedia setidaknya datang ke Gunung Yu Jing. Jun Zining merasa dia harus cepat. Jika dia menyeret, Lin Feng mungkin mengubah kata-katanya. Itu akan menjadi bencana. Lin Feng berpikir, Untuk kamu yang memulai makan ini, itu pasti yang terbaik. Dia menganggup dan berkata, Tidak ada salahnya, pergi dan lakukan apa yang kamu perlu. Dia memandang Jun Zining dan menunjuk ke arah Inferno Precipice, tempat tinggal Xiao Yan. Pergi ke sana dan temukan muridku, Xiao Yan. Pinjam bendera awan hitam darinya. Kekaisaran Zhou Agung sangat jauh dari Gunung Kunlun. Bendera awan hitam dapat membantu kamu bepergian lebih cepat. Untuk jarak yang begitu jauh, hanya seseorang dinas Chen Seoul Stage yang bisa menembus ruang dan melakukan perjalanan melewatinya. Jika seseorang berjalan, dia akan membutuhkan waktu lama untuk sampai di sana. Jika itu adalah murid dari Sekte Keajaiban Surga, Lin Feng akan mengirim Raja Sapi Kui atau Jiyu untuk mengirim mereka. Tapi Jun Zining belum masuk Sekte dan hanya seorang tamu. Menggunakan Jiyu untuk mengirimnya terlalu berlebihan. Jika itu adalah item sihir, Jun Zining belum mendirikan yayasannya, jadi dia tidak bisa memerintahkannya. Yang cocok hanyalah bendera awan hitam, yang bisa menggeser ruang. Jun Zining terlalu bersemangat dan membungkuk ke arahnya. Terima kasih, tetua. Dia mendekati Inferno Precipice untuk mengambil item itu. Lin Feng memperhatikan saat Jun Zining pergi, berpikir, dia sangat cemas. Aku harap dia akan mengecewakan. Setelah mengirimnya pergi, Lin Feng merenung sejenak dan memanggil Dao Zikiang. Dia datang sebelum Lin Feng dan menyapanya, Tuanku. Lin Feng memandang Dao Zikiang dan tidak bisa menahan senyum. Bakat kultivasi Dao Zikiang rata-rata. Dalam kondisi normal, dia bisa berpromosi ke Aorus Core Stage. Membentuk pil kuning adalah batasnya. Bahkan di tanah suci seperti Gunung Yu Jing dan dengan bantuan Lin Feng, kemungkinannya untuk membentuk jiwa yang baru lahir hampir nol. Tapi dia menangani urusan sehari-hari dengan baik. Dia adalah orang yang teliti dan pekerja keras. Sebagai supervisor, dia adalah seorang yang berbakat. Sebelum Dao Zikiang datang ke pegunungan, pekerjaan sehari-hari dari sekte keajaiban surga dikelola oleh Kang Nan Hua dan Zui. Dengan Dao Zikiang, tugas mereka dibebas tugaskan. Selanjutnya, Dao Zikiang melakukannya dengan cukup baik dan mengatur berbagai tugas dengan baik. Dia juga orang yang berperilaku baik. Apapun yang harus dia lakukan, dia akan melakukannya dengan rajin. Dia tidak akan meminta terlalu banyak jika tidak diberitahu. Dia mengendalikan dirinya dengan baik. Lin Feng memandang Dao Zikiang dan berkata, hari ini, aku akan melepaskan Song Qingyuan dari danau surga sekte. Dao Zikiang tidak menjawab dan hanya berdiri di sana, mendengarkan Lin Feng. Lin Feng berkata, ada pun putrimu, jangan khawatir. Saat Song Qingyuan kembali kali ini tanpa apapun padanya, dia tidak akan merepotkan putrimu. Di sisi lain, dia akan memperlakukannya dengan lebih baik. Dao Zikiang menghela nafas lega dan membungkuk ke arah Lin Feng lagi. Terima kasih guru, aku berterima kasih kepada kamu. Lin Feng menganggupkan kepalanya dan menggunakan mana untuk mengirim Dao Zikiang pergi. Saat awan ungu melonjak, Song Qingyuan dibawa ke hadapannya. Selama periode waktu ini, Song Qingyuan telah dikurung di gunung Yu Jing dan gerakannya dibatasi pada ruang batu. Dia patuh dan tidak memberontak. Dia menunggu dengan sabar sampai Lin Feng menghadapinya. Meskipun ada kalanya dia frustrasi, secara keseluruhan, dia sangat tenang. Biasanya, dia akan tinggal di ruangan batu untuk mengembangkan dan memahami mantra. Para murid dari sekte keajaiban surga memang beruntung. Energi spiritual di gunung Yu Jing kaya. Bahkan tanah suci di ujung gua sekte danau surga tidak bisa dibandingkan. Jika dia tidak seperti tahanan, Song Qingyuan ingin tinggal di gunung tanpa pergi. Saat dia melihat Lin Feng lagi, Song Qingyuan sedikit tidak nyaman. Dia menyapa Lin Feng, Aku Song Qingyuan. Aku telah melihat penatua Lin sebelumnya. Lin Feng bertanya, Bagaimana kabarmu? Berkultivasi di gunung kamu? Ini adalah keberuntungan aku. Song Qingyuan berhenti sejenak dan menjawab dengan jujur, Tetapi aku masih berharap untuk kembali ke pegunungan salju, Karena orang tua aku mungkin telah merindukan aku. Aku harap penatua Lin mengabulkan permintaan ini. Lin Feng mengungkapkan senyuman ringan, Itu mungkin. Tolong bantu aku untuk menyampaikan salam aku kepada tuanmu. Setelah mengatakan, Dia mengirim Song Qingyuan turun gunung menggunakan mana. Saat dia melihat bahwa dia sedang melihat gunung Kunlun, Song Qingyuan tercengang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat ruang. Ha? Dia ingat bahwa dia pernah secara tidak sengaja melihat Dao Zikiang bergerak bebas di atas gunung. Mungkin, Song Qingyuan menyipitkan matanya, Aku harus melapor kepada guru secepatnya. Lin Feng duduk di pegunungan dan melihat keluar angkasa. Dia melihat tampilan belakang Song Qingyuan dan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak bisa membiarkan Dao Zikiang muncul di depan Song Qingyuan. Itu akan mengungkapkan terlalu banyak. Itu baik-baik saja seperti itu. Orang sering suka mengambil apapun yang mereka lihat secara kebetulan sebagai kenyataan. Setelah menyelesaikan Dao Zikiang dan Song Qingyuan, Jun Zining sudah mendapatkan bendera awan hitam dari Xiaoyan. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng dan dikirim turun gunung oleh Lin Feng. Dia memulai perjalanannya menuju ke Kaisaran Zhou Agung. Sekarang, mari kita mulai. Kesadaran Lin Feng memasuki undian berhadiah sistem. Tanpa melihat sistem undian dadu dan sistem undian rulet, ia memasuki sistem undian-undian. Item pemenang dari sistem undian berhadiah dadu dan rulet telah ditentukan sebelumnya oleh sistem. Sedangkan sistem undian-undian memiliki hadiah khusus, yang dapat digunakan untuk menukar item apapun dalam daftar item di sistem pertukaran. Jika undian lot merah, itu adalah hadiah khusus. Dia bisa mendapatkan item yang dia inginkan, dengan mengubah lot dengannya, bahkan jika item tersebut mungkin menghabiskan ratusan ribu poin pertukaran. Dari konferensi spiritual Huanghai hingga kehancuran sekte Aeolus di Gunung Kunlun hingga panen besar di buku panduan rahasia Kunpeng dan Cloud Forest World, Lin Feng telah mengumpulkan cukup banyak chip untuk hari ini. Dia ingin mempertaruhkan semuanya. Lin Feng membuka halaman pertama dari sistem pertukaran. Tanpa melihat, dia langsung menuju ke beberapa item terakhir di menu dan tertawa pada dirinya sendiri, dadu atau rulet apa, mereka bisa bertahan di satu sisi. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa item bagus. Di antara beberapa item terakhir dalam sistem pertukaran, dalam hal poin pertukaran, mereka berada di bracket 10 ribu poin ke atas. Barang-barang ini tidak pernah muncul dalam sistem undian dadu atau rulet, yang membuat Lin Feng curiga. Ketika harga mereka melebihi lebih dari 10 ribu, mereka tidak akan bisa ditarik dari sistem dadu atau rulet. Dalam hal poin pertukaran, item paling berharga dalam dua sistem undian ini hanya eliksir pengisian spiritual, yang bernilai 8 ribu poin. Selain token konstruksi sekte, benda ini juga tidak ada dalam sistem pertukaran karena tidak dapat mengevaluasi nilainya. Itulah sebabnya Lin Feng mengumpulkan banyak peluang pada undian berhadiah dan chip yang cukup untuk digunakan dirinya sendiri. Dengan menggunakan sistem undian berhadiah, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dari format yang telah ditetapkan. Pilihan pertamanya dari semuanya adalah Triastri. Sa Elixir of Creation. Ini adalah item khusus dalam sistem. Itu tidak ada di Grand Celestial World dan pengaruhnya bagi para pembudidaya di bawah tahap jiwa abadi. Setelah diambil, itu memungkinkan pembudidaya untuk maju ke alam kecil berikutnya. Bahkan jika itu adalah perkembangan dari tahap menengah dari tahap jiwa yang baru lahir ke tahap lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir, item ini bisa membuatnya mulus. Lebih lanjut, tidak ada efek samping. Efeknya luar biasa. Jika pembudidaya berada di tahap lanjutan dari pembentukan yayasan, intiaorus atau tahap jiwa baru lahir, konsumsi ramuan akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kemungkinannya untuk menerobos ke alam berikutnya. Obat mujarab hanya bisa dikonsumsi sekali dalam hidup seseorang. Kedua kalinya tidak akan menghasilkan efek apapun. Ketika ramuan ini pertama kali muncul dalam daftar item di sistem pertukaran, Lin Feng sudah mengamatinya. Tapi jelas bahwa mengambil ramuan ini adalah yang paling berguna di panggung jiwa baru lahir. Itulah mengapa Lin Feng menahan diri tanpa bergerak. Tentu saja, alasan lain kenapa dia tidak bergerak adalah karena harga tukar eliksir terlalu tinggi. Itu adalah obat mujarab termahal dalam sistem pertukaran, karena harganya puluhan ribu poin pertukaran. Total poin yang telah dikumpulkan Lin Feng sejak awal tidak mencukupi. Tapi kali ini berbeda, karena Lin Feng mengetuk metode lot merah dalam sistem undian. Dia berharap memenangkan item dari itu. Lin Feng mendapatkan setengah tubuh Kunpeng kuno. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada banyak pembudidaya dan iblis yang binasa di perut Kunpeng. Begitulah banyaknya barang bagus yang tersisa di dalam perut Kunpeng. Kain rusak sutra Fairocana yang ditemukan Zui dan pedang batu yang diperoleh Si Tianhao adalah salah satunya. Lin Feng memecahkan item sihir Naschen Sol Stage yang layak dan naik. Banyak pot muncul dan ada 30 lot di dalamnya. 3 lot merah. Lin Feng mengerutkan alisnya. Ada paling banyak 6 lot merah, yang merupakan 20% kemungkinan sukses. Sekarang hanya ada 3 lot, itu berarti sistem menilai bahwa chip yang dibagikan Lin Feng tidak mencukupi. Selain 3 lot merah, ada hampir 10 lot putih panjang yang memungkinkan seseorang memenangkan item acak. Ada juga 12 lot putih normal yang mengembalikan chip peserta jika dia menariknya. Terakhir, ada 5 lot putih pendek yang menyisakan seorang peserta dengan tangan kosong. Setelah pengundian dimulai, 30 lot ditempatkan di pot lot. Pot lot berputar dengan cepat sebelum berhenti. Semua lot tetap di lot pot. Penampakan luar dari undian itu semuanya sama. Lin Feng tidak ragu-ragu dan meraih banyak hal. Setelah lot diambil dari pot lot, Lin Feng mengungkapkan senyum di wajahnya. Warnanya merah. Haha, ini enak. Lin Feng tertawa. Keberuntungannya hari ini bagus. Dia telah mencapai apa yang dia inginkan pada tembakan pertamanya, meskipun dia hanya memiliki kemungkinan 10%. The Triastry. Sa elixir of creation yang disediakan sistem muncul di depan Lin Feng. Sebelum Lin Feng mengambil ramuan itu, itu sedikit bergetar. Ia memiliki niat untuk melarikan diri. Lin Feng menggunakan mana untuk menahan obat mujarab? Ini memang seperti obat mujarab pengisian spiritual. Obat mujarab berkualitas tinggi seperti itu dapat membentuk semangat mereka sendiri. Roh penciptaan Triastry. Sa ini lebih tinggi dari roh penciptaan rohani. Luas permukaan obat mujarab itu tidak besar, karena hanya sebesar ibu jari. Itu bukanlah lingkaran yang mulus dan bahkan tidak terlihat seperti entitas yang nyata. Itu terbentuk dari gas keruh yang terus mengirik dan berubah. Tanpa menggunakan kesadaran supernatural untuk mencari tahu, dia bisa merasakan ruang tak terbatas di dalam gas keruh. Itu menyerupai istana surgawi dan 33 bentuk istana surgawi. Lin Feng merasakan sejenak dan menyadari bahwa di dalam ramuan ini, ada proyeksi jalan agung surga dan bumi. Itu membentuk tumpang tindih ruang. Ketika dikonsumsi, meskipun pembudidaya tidak dapat memahami jalan agung surga dan bumi ini secara langsung, dia masih bisa mendapatkan petunjuk sekilas, yang akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Obat mujarab ini tidak bisa lagi didefinisikan murni sebagai ramuan. Lebih tepatnya, obat mujarab adalah wadah sementara itu berisi proyeksi jalan agung surga dan bumi. Setelah konsumsi obat mujarab ini, tidak hanya akan mempromosikan ranah kultivator, itu juga akan berguna untuk kultivasi masa depannya. Hanya satu konsumsi yang bisa menguntungkannya sepanjang hidupnya. Lin Feng meremas obat mujarab dan berpikir di dalam hatinya, aku menukar item sihir Naschen Sol Stage untuk sesuatu yang sebagus ini. Aku telah mendapatkan, tapi aku tidak yakin apakah ruang pengobatan pavilion emas surgawi dapat menyimpulkan formula lengkap untuk ramuan ini. Untuk ramuan khusus seperti ramuan penciptaan Triastri Ova, bahkan jika rumusnya telah disimpulkan, mengolahnya masih akan sulit. Meski begitu, Lin Feng sudah senang. Jika ramuan ini bisa diproduksi secara massal, itu akan memungkinkan kekuatan sekte keajaiban surga untuk meningkatkan lompatan dan batas. Lin Feng menyimpan ramuan itu dan melanjutkan undian berhadiah. Dengan Triastri, Sa Elixir of Creation di tangannya, Lin Feng menjadi lebih santai. Sama seperti dia terburu-buru untuk menjual, dia memusatkan perhatiannya pada beberapa item terakhir di sistem pertukaran, yang merupakan item paling berharga dan mahal dalam hal poin pertukaran. Ada keberhasilan dan kegagalan dalam undian berhadiah. Dimungkinkan untuk mendapatkan sesuatu yang sebagus Triastri. Sa Elixir of Creation melalui Redlot, tetapi juga mungkin bagi seseorang untuk menarik lot putih normal dan kembali hanya dengan chip aslinya. Jika ada yang lebih tidak beruntung, dia bahkan dapat menarik lot putih pendek dan berakhir dengan tangan kosong, bersama dengan mengorbankan chip aslinya. Namun, Lin Feng tidak dapat dihentikan, bahkan oleh sistem. Marmer Jiwa Surgawi adalah item keempat dari bagian bawah daftar item dalam sistem pertukaran. Diperlukan 10.800 poin pertukaran untuk mendapatkannya. Di permukaan tampak seperti marmer murni dengan corak mah yang anggun. Itu memerah dengan energi spiritual dan merupakan material kelas atas di Grand Celestial World untuk mengolah item sihir. Itu sangat jarang. Bentuk padatnya adalah sebuah batu, tetapi lahir dari lapisan awan di langit. Juga tidak ada ritme yang melekat pada tempatnya terbentuk. Tapi efeknya luar biasa. Secara alami, itu berisi rahasia ruang dan mengandung efek pemulihan energi. Selama petunjuk itu ditambahkan ke item budidaya, item tersebut bisa melampaui ruang. Selanjutnya, jika item sihir rusak, benda itu bisa menelan energi spiritual sendiri untuk memulihkan diri. Adapun pembentukan jiwa yang baru lahir, atau untuk pembudidaya panggung jiwa baru lahir, efeknya tidak terlihat bagus. Namun, bagi seorang kultifator dalam kultifasi yang lebih rendah, itu adalah harta yang berharga. Untuk pembudidaya dalam budidaya yang lebih rendah dari tahap jiwa baru lahir, menambahkan sedikit marmer jiwa surgawi ketika mereka mengolah item akan memungkinkan mereka untuk memahami misteri ruang lebih cepat. Ini membantu meningkatkan kemungkinan pembentukan jiwa baru lahir. Ini berbeda dengan ajaran seorang penatua karena ini melibatkan pemahaman dan pemahaman seseorang tentang arti sebenarnya di dalamnya. Jika kelereng muncul, itu akan diperebutkan di antara berbagai kekuatan besar. Hanya sedikit dari marmer jiwa surgawi diperlukan untuk menunjukkan efeknya. Sedangkan sepotong marmer jiwa surgawi yang diperoleh Lin Feng dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Selain marmer jiwa surgawi, ada juga batu giyok yang menjernihkan pikiran. Itu kedua dari bawah dalam daftar item dalam sistem pertukaran. Itu lebih mahal daripada Triastri. Sa Elixir of Creation, karena harganya 50 ribu poin pertukaran. Dari luar, giyok tampak biasa-biasa saja. Tapi hanya sepotong batu giyok yang bisa mengeluarkan aroma yang menjernihkan pikiran, memungkinkan para pembudidaya memasuki alam ajaib. Ketika langit dan bumi pertama kali dibuka dan kekacauan pertama kali turun. Seorang ibu yang mengasuh seorang anak mirip dengan keadaan ketika kekacauan pertama kali turun. Saat masih bayi, hadalah otak bingung dan dia hampir tidak bangun. Ini adalah kondisi kultivasi yang ingin dicapai oleh setiap kultivator. Karena keadaan pikirannya dalam kekacauan, itu memenuhi arti Tao yang sebenarnya. Keadaan ini memungkinkan seseorang memasuki alam khusus. Kultivasi dalam kondisi seperti itu mencapai hasil yang lebih baik daripada waktu lainnya. Bahkan Lin Feng sendiri hanya memiliki pengalaman seperti itu beberapa kali secara kebetulan. Selama kultivasi ini, waktu sepertinya berlalu sangat cepat. Tetapi untuk kembali ke keadaan ini setelah itu akan sulit. Persis seperti bagaimana inspirasi muncul secara kebetulan dan tidak dipaksakan. Dan ada banyak pembudidaya di dunia yang belum pernah memasuki kondisi seperti itu sepanjang hidup mereka. Tentu saja, itu perlu untuk mengetahui bagaimana keluar dari keadaan seperti itu dengan keinginan, jika tidak seseorang mungkin akan bingung dan ini bisa menyebabkan kematian. Sedangkan aroma yang dipanggil oleh Batu Giok dapat memungkinkan pembudidaya memasuki kondisi budidaya seperti itu. Meski masih ada batasan, itu tetap merupakan harta yang berharga. Bagaimanapun, keadaan seperti itu dirindukan oleh para pembudidaya yang memiliki tingkat pertama jiwa abadi. Penggarap dengan tingkat kedua jiwa abadi bisa masuk sesuka hati, tetapi tidak setiap upaya akan berhasil. Hanya mereka yang memiliki level ketiga jiwa abadi yang bisa masuk kapan saja mereka mau. Jadi Steel Clearing pikiran ini juga merupakan item yang lebih unggul dari Triastri. Sa Elixir of Creation, itu bisa memungkinkan Lin Feng dan murid-muridnya meningkat secara signifikan dalam hal kekuatan mereka. Selain permata jernih pikiran, Triastri, Sa Elixir of Creation dan Heavenly Soul Marble, Lin Feng juga menggambar lot putih panjang yang memberinya item acak. Ada banyak item dalam kategori ini yang tidak berharga dan tidak berguna, tetapi ada juga item yang membuat Lin Feng senang. Misalnya, ada Sekte Konstruksi Token dan Spiritual Spring Marble, bahan utama untuk membuat Marble Elixir. Tapi seluruh perhatian Lin Feng ditempatkan pada item terakhir dalam daftar item di sistem pertukaran. Dia masih memiliki dua peluang undian. Dia sudah menggunakan dua dan tujuannya adalah mendapatkan item terakhir. Tapi dua upaya itu sia-sia. Tapi Lin Feng tidak berencana untuk menyerah. Dia harus mendapatkan item ini. Itu untuk apa-apa selain harga barang ini. Dia harus bertaruh. Sistem telah menyatakan bahwa semua yang dikeluarkannya sepadan. Dan harga item terakhir ini adalah 300 ribu poin yang lumayan. 300 ribu poin pertukaran setara dengan ringkasan poin pertukaran dari tiga item sebelumnya yang diperoleh Lin Feng. Yang membuat orang tidak bisa berkata-kata adalah kegunaan barang ini. Selain harganya, yang bisa diketahui Lin Feng tentang barang itu adalah bahwa itu hanya lukisan. Itu kabur dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas, tapi ada suara yang mengatakan sesuatu padanya. Itu adalah bel besar. Tidak ada alasan atau bukti, tetapi ketika Lin Feng melihat lukisan itu, dia merasa seolah-olah apa yang ada di balik kekacauan dalam lukisan itu adalah lonceng besar. Nilai item ini tidak hanya ditunjukkan dalam 300 ribu poin pertukaran yang lumayan mahal. Itu juga ditunjukkan oleh bagaimana chip Lin Feng hanya memberinya satu lot merah. Itu adalah kemungkinan terendah yang dicapai. Dengan kata lain, hanya ada kurang dari 4 persen kemungkinan item tersebut bisa diperoleh. Di babak pertama undian berhadiah, Lin Feng menggunakan item sihir Naschen Sol Stage yang sangat bagus tetapi hanya memperoleh satu lot merah, enam lot putih panjang, sembilan lot putih normal, dan empat belas lot putih pendek yang mengkhawatirkan. Dalam keadaan seperti itu, sistem menentukan bahwa item sihir Naschen Sol Stage yang digunakan Lin Feng sebagai jaminan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai bel besar. Oleh karena itu, dalam percobaan keduanya, Lin Feng menggunakan sepotong harta ajaib yang rusak dari buku petunjuk rahasia Kun Peng. Harta karun ajaib ini sama dengan pedang batu si Tian Hao. Itu tidak rusak secara fisik, tetapi jiwa aslinya telah dihancurkan. Namun fondasinya masih sangat bagus. Jika seorang kultifator tahap jiwa abadi menggunakan beberapa upaya untuk mengolahnya, itu bisa kembali ke puncak sebelumnya lagi. Kali ini, jumlah lot merah lebih banyak. Dua lot merah. Ada dua lot merah, sembilan lot putih panjang, dua belas lot putih normal, dan tujuh lot putih pendek di pot lot. Setelah gagal dalam dua percobaan, Lin Feng bahkan lebih bersemangat. Setelah merenung sejenak, dia mengambil mutiara surgawi roh air. Di antara harta karun yang digunakan oleh Golden Rock Grand Sage dan Grand Sage dari Kiongki untuk membentuk formasi penghancur surga sembilan luminari, Water Spirit Heavenly Water digunakan sebagai pembawa kekuatan merkuri. Itu berisi energi spiritual tipe air yang sangat bergisi. Meskipun itu bukan harta ajaib atau embryo ajaib, itu adalah harta jenis air yang sangat berharga. Jika mendarat di tangan penatua panggung jiwa abadi, itu juga merupakan bahan yang bagus untuk menumbuhkan harta ajaib. Lin Feng memberikan mutiara surgawi roh air ke sistem. Pot lot dalam sistem undian menunjukkan 30 lot lagi. Ada 3 lot merah, 10 lot putih panjang, 12 lot putih, dan 5 lot putih pendek. Saat undian dimulai, semuanya masuk ke dalam pot. Setelah mereka diputar dengan cepat, Lin Feng meraih banyak hal secara acak. Itu banyak putih. Dia tidak mendapatkan bel besar dan tidak ada item lain yang dia dapatkan. Mutiara surgawi roh air dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula, tetapi dia telah menyianyikan kesempatan. Lin Feng tidak menyerah. Meski mendapat peluang terakhir dalam undian, dia tidak panik. Dia melihat mutiara surgawi roh air dan berpikir keras. Bahkan sesuatu di level embryo harta karun ajaib terlalu buruk. Aku pikir hanya harta sihir tahap jiwa abadi yang bisa membuatnya. Lin Feng merenung sejenak dan menyerahkan kain rusak yang merekam sutra Fairocana ke sistem. Sejak sutra itu direkam, kain yang rusak itu tidak lagi berharga baginya. Meskipun kain itu tidak berisi garis luar dari Fairocana Zen Palem, itu masih sangat berharga. Seperti yang diharapkan, itu menghasilkan efek yang lebih baik daripada mutiara surgawi roh air. Sistem menghasilkan lima lot merah. Jumlah lot merah tertinggi hanya enam. Lima undian merah yang muncul sudah sangat langka. Lin Feng tidak tertekan dan menjadi lebih bersemangat. Bahkan tidak ada enam lot merah. Apakah itu berarti nilai dari bel besar itu bahkan lebih tinggi. Saat pengundian dimulai, lot dipot lot berputar dengan cepat. Mereka segera berhenti, tetapi Lin Feng tidak terburu-buru memilih satu. Dia berhenti sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil salah satu dari sekian banyak. Setelah lot ini dikeluarkan dari lot pot, Lin Feng menarik napas dalam-dalam. Merah. Dia telah memukul lotere. Haha, 300 ribu, 300 ribu. Aku telah mendapatkan item senilai 300 ribu poin pertukaran. Bahkan jika aku menjual diri aku sendiri, aku tidak akan bisa mendapatkan 300 ribu poin pertukaran. Kain itu menghilang dan Lin Feng menunggu sistem menyerahkan bel besar itu. Siapa yang tidak tahu itu tidak terjadi cukup lama. Oh, apakah sistemnya mati? Lin Feng mengangkat alisnya. Meskipun dia tahu bahwa sistem tidak memiliki moral atau etika dan sering menipu orang, dia akan marah jika memutuskan untuk membuat trik lucu pada saat kritis ini. Pada titik ini, Lin Feng mendengar suara aneh bergema di telinganya. Itu datang dari dalam jiwanya, tetapi tampaknya melampaui ruang tanpa batas. Apakah itu, dering bel? Lin Feng bertanya-tanya. Dalam benak Lin Feng, ada sosok buram muncul. Mengikuti suara bel, sosok itu menjadi lebih jelas. Itu memang lonceng besar yang aneh. Itu dipenuhi dengan perasaan dilema. Awalnya, itu terlihat sangat kecil seperti debu. Tetapi di saat berikutnya, tampaknya menjadi sangat besar dan menutupi seluruh alam semesta. Pikiran Lin Feng melampaui batas pada saat ini dan tidak lagi terkendali. Saat dia menatap bel besar itu, dia sepertinya melihat bentuk kekacauan yang paling primitif. Dan saat bel berbunyi, bentuk primitif dari kekacauan diubah menjadi alam semesta. Kosmos lahir dan kehidupan mulai bertumbuh. Tapi kemudian semuanya menghilang. Lin Feng menyaksikan dunia besar dilahirkan dari kekacauan satu per satu. Mereka terbagi untuk membentuk dua ekstrim, mendefinisikan elemen bumi, air, api, dan angin. Saat langit dan bumi terbelah, kehidupan bermunculan dan perkembangan kehidupan terjadi. Akhirnya, mereka berjalan menuju kehancuran dan semuanya kembali menjadi kekacauan. Saat dia melihat ini, Lin Feng menyadari arti dari bel besar ini. Lonceng besar ini adalah mantra Lin Feng sendiri, dibentuk dari arti sebenarnya dari klasik surgawi kebajikan jalan. The Heavenly Classic of the Wise Virtues dibentuk dari berbagai mantra Lin Feng, jalan agung tao dan kehendak langit dan bumi di bawah bantuan sistem. Itu menjelaskan arti sebenarnya dari takdir dan mewakili siklus kehidupan serta konsep kekuatan dunia yang berubah menjadi debu. Ketika sistem membantu Lin Feng, itu menciptakan bel besar ini pada saat yang bersamaan. Lonceng takdir. Lonceng itu masih dalam bentuk embryoniknya. Itu hanya ada di benak Lin Feng. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai benda ajaib, tetapi merupakan harta ajaib yang memenuhi konsep mantra Lin Feng. Itu adalah harta ajaib yang paling cocok untuk Lin Feng. Ketika Lin Feng membentuk jiwa abadi dan saat kultivasinya mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu bisa menjadi harta ajaib dari kultivasi dan kehidupan. Lin Feng memperhatikan Bell of Destiny dalam pikirannya. Ruang beresonansi dengan suara Bell, yang sepertinya melampaui ruang dan waktu yang tidak terbatas. Di dalam suara, Bell of Destiny yang besar mengalami perubahan secara bertahap. Akhirnya, itu diubah menjadi pintu batu besar. Pintu batu itu hitam pekat dan dipenuhi dengan gambar patung yang tak terhitung jumlahnya. Ada rasa hidup yang kuat di antara kesedihan. Transformasi pertama dari Bell of Destiny, The Door of Life Creation. Itu mewakili kelahiran kehidupan yang tidak terbatas. Pintu penciptaan kehidupan berisi takdir dunia saat kekacauan menciptakannya dan kekuatan langit dan bumi. Buka Dalam kesadaran supernatural, Lin Feng meraum di pintu penciptaan kehidupan. Saat ledakan bergema, pintu penciptaan kehidupan berderit dan terbuka kedua arah. Saat pintu terbuka kedua arah, sungai panjang dan tak berbentuk mengalir. Air sungai tidak berhenti dan mengalir dengan irama yang konstan. Itu diisi dengan kekuatan yang memungkinkannya terus mengalir selamanya. Transformasi kedua dari Bell of Destiny, River of Time. Ini mewakili aspek waktu yang bergerak maju, karena tidak ada yang bisa membalikkan waktu. Itu menunjukkan bagaimana segala sesuatu tumbuh seiring waktu dan mengandung kekuatan aliran waktu. Mengikuti berlalunya waktu, pikiran Lin Feng sepertinya mengalami waktu yang tak terbatas. Seiring berjalannya waktu, dia menyaksikan perubahan dalam segala hal dan memahami setiap proses pertumbuhan kehidupan. Ketika sungai waktu mencapai ujungnya, apa yang muncul di depan Lin Feng adalah sosok sebuah buku. Buku itu normal dan tidak ada tanda-tanda aura yang memancar darinya. Itu hanya sangat aneh dan sunyi. Lin Feng mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Ini adalah transformasi ketiga dari Bell of Destiny. Itu kitab runtuh yang mewakili kontrol kematian semua materi. Itu adalah kekuatan yang menyebabkan semua materi runtuh. Untuk semua masalah, ada kemuliaan, tapi ada juga kehancuran. Saat kehidupan bermunculan, pasti ada juga kehancuran kehidupan. Halaman-halaman buku itu terus membalik. Ketika buku itu membalik ke halaman terakhir, apa yang muncul di depan Lin Feng adalah kekacauan nihilistik. Semuanya kabur dan tidak ada apa-apa bisa dilihat dengan jelas. Lin Feng mengulurkan tangannya ke dalam kekacauan dan sepertinya telah meraih sesuatu. Pada titik ini, kekacauan di sekitarnya berkumpul dan menghilang pada akhirnya. Semuanya menghilang dan hanya telapak tangan Lin Feng yang meniru tindakan menyambar. Ketiadaan adalah transformasi terakhir dari Bell of Destiny. Itu mewakili kehancuran semua kehidupan dan kembalinya ke bentuk primitif dari kekacauan. Pada saat yang sama, ini mewakili kekuatan penghentian. Semuanya diakhiri dan diubah menjadi ketiadaan. Mereka tidak ada lagi dan tidak meninggalkan jejak. Saat hidup menjadi tua dan sakit dan segalanya berubah menjadi buruk, itu memenuhi panggilan takdir. Saat dia memutar ulang Bell of Destiny yang meniru kehancuran, itu adalah pengalaman berharga bagi Lin Feng. Seolah-olah dia mengembangkan kembali semua mantra-nya lagi, memungkinkan pemahamannya tentang arti sebenarnya dari jalan langit dan bumi mencapai tingkat yang baru. Ini juga memungkinkan fondasi mantra-nya menjadi lebih kuat. Kesadaran supernatural Lin Feng terlepas dari pikirannya perlahan-lahan dan dia membuka kembali matanya pada kenyataan. Dia tertawa, 300 ribu poin pertukaran sangat berharga. Dia hanya memiliki dua bab tentang kebajikan jalan klasik surgawi. Jika dia bisa mengembangkannya secara ekstrim, itu bisa menjadi mantra paling kuat dalam sejarah Grand Celestial World. Dan harta ajaib dengan itu sebagai fondasinya akan membuat harta itu sangat berharga di dunia ini. Oleh karena itu, meski tak berbentuk, itu tetap sangat berharga. Lin Feng melihat obat mujarab, diok dan harta lainnya di tangannya dan mengungkapkan senyuman, waktunya sudah matang. Setelah dia keluar dari kesadarannya dari sistem, Lin Feng mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia memeriksa rampasannya. Marmer Jiwa Surgawi, Triastri, Sa'elixir of Creation, Main Clearing Steel Jade dan Keadaan Embryo dari Bell of Destiny adalah empat item terpenting dalam sistem dan dia mendapatkannya. Selain itu, ia memperoleh token konstruksi sekte dan sum-sum mata air spiritual. Token konstruksi sekte cukup jelas. Sedangkan Spiritual Spring Marrow adalah bahan utama dalam Marrow Elixir. The Marrow Elixir adalah ramuan yang sangat terkenal di Grand Celestial World, yang membersihkan tubuh seorang kultifator dan meningkatkan kekuatan dagingnya dan meningkatkan energinya. Ini memungkinkan pembudidaya menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Bagi mereka yang berada di bawah ranah Naschen Solstage, mereka dapat meningkatkan kekuatan daging mereka menggunakan Marrow Elixir dan bahkan sedikit umur panjang mereka. Bahkan orang normal tanpa kultifasi apapun juga dapat mengalami umur yang lebih panjang karena ramuan ini. Seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir tidak dapat meningkatkan umur panjangnya, tetapi ramuan itu dapat membersihkan jiwanya dan memperkuat energi hidupnya. Formula untuk penyebaran ini di antara Grand Celestial World, tapi ramuannya masih sangat berharga. Alasannya terletak pada fakta bahwa ramuan untuk membuat elixir tidak mudah ditemukan, terutama bahan utamanya yaitu Spiritual Spring Marrow yang sudah hampir punah dan sangat langka. Lin Feng menyimpan semuanya dan berjalan ke ruang pengobatan di pavilion emas surgawi. Dia menggunakan delapan trigram perak di atap untuk menyimpulkan formula triastri. Sa elixir of creation. Delapan trigram berkedip terus-menerus. Kali ini, butuh waktu lebih lama untuk menyimpulkan rumusnya dibandingkan waktu lain. Setelah beberapa lama, cahaya perak muncul dengan sejumlah besar gambar dan kata. Mereka sangat padat dan menutupi seluruh pavilion emas surgawi. Saat dia melihatnya, Lin Feng tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Bahannya sulit ditemukan. Jalan kita masih panjang. Dia mencatat formula itu dan menarik kembali cahaya. Dia menyimpan obat mujarab dan keluar dari ruang obat. Setelah memberi pengarahan kepada sisanya, Lin Feng terbang ke dunia kosmik sinar surgawi di puncak pohon harta karun surgawi hitam. Di sana, laki masih tidur nyenyak. Peti pedang besar seukuran gunung kecil menekan jiwa babak belur dari golden crow grand sage dan sesepu jorok masih bermain catur sendiri. Lin Feng mendarat di atas pohon dan duduk berlutut. Dia mengaktifkan mantra klasik surgawi dari kebajikan jalan dan mana mulai mengalir. Dia juga menarik energi spiritual dari esensi cloud forestry. Awan ungu berputar di sekelilingnya dan menutupinya secara total. Bagian atas kepalanya terbuka dan sosok anak berusia 7 atau 8 tahun muncul saat cahaya jernih berkedip. Sosok anak itu memiliki penampilan 60% atau 70% seperti Lin Feng. Itu adalah Naschen Sol Lin Feng. Jiwa yang baru lahir dikelilingi oleh cahaya harta karun dan esensi cloud forestry serta awan ungu terus diserap. Denas Chen Sol juga menjadi lebih besar dan lebih kuat. Ukurannya terus bertambah. Setelah beberapa lama, Naschen Sol Lin Feng tampaknya telah mencapai usia sekitar 10 tahun. Itu berarti dia telah mencapai puncak dari tahap menengah dari tahap jiwa yang baru lahir. Lin Feng membuka matanya perlahan, berpikir, ini adalah waktu untuk mengembangkan bentuk kosmik. Setelah terbentuk, aku akan mencapai tahap lanjutan. Dalam pikirannya, Bell of Destiny berdering lagi. Di tengah suara Bell, Lin Feng menyaksikan dunia baru dilahirkan, dikembangkan dan akhirnya berjalan menuju akhir, kembali ke ketiadaan. Ada dua bab utama dalam klasik surgawi dari kebajikan jalan. Konsep cara dari empat penampakan naskah pembelah surga dan jalan langit agung dari delapan trigram muncul dalam kesadaran Lin Feng secara terus-menerus. Dengan mereka sebagai garis besarnya, Lin Feng mulai mengkonsolidasikan esensi dari mantra-nya sendiri, mengembangkan bentuk kosmik. Dalam tahap lanjut dari tahap jiwa yang baru lahir, mengolah bentuk kosmik akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Bentuk kosmik mewakili esensi dari seluruh kehidupan kekuatan kultifator. Kekuatan para pembudidaya mencapai puncak mereka di panggung jiwa baru lahir pada saat ini. Bentuk kosmik akan membantu seorang kultifator untuk mempersiapkan pembentukan jiwa abadi. Sampai batas tertentu, itu bisa aku akan diperlakukan sebagai setengah dewa. Jika seorang kultifator tahap jiwa baru lahir di tahap lanjutan mengizinkan siapapun untuk menghancurkan bentuk kosmiknya, energi vitalnya akan sangat rusak dan kekuatannya bahkan mungkin jatuh di bawah pembudidaya tahap jiwa baru lahir di tahap menengah. Dia kemudian harus menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan kembali bentuk kosmik. Hanya ketika bentuk kosmik dibudidayakan, dia akan mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya. Waktu yang dia butuhkan akan terkait dengan waktu yang dia gunakan untuk berkultifasi di masa lalu. Itu karena bentuk kosmik pertama adalah konsolidasi dari seluruh kehidupan kultifator. Saat yang pertama dihancurkan, mengolah kembali yang lain akan memakan waktu lebih sedikit, tetapi masih akan menyianyikan setidaknya setengah dari waktu yang diperlukan sebelumnya. Untuk mengembangkan bentuk kosmik, kultifator harus menanamkan semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya di dalamnya. Semakin kuat abicna dan mantra ini, semakin kuat bentuk kosmisnya. Bahkan ada kriteria yang lebih ketat yang terlibat. Tidak semua mantra cocok untuk dikembangkan ke dalam bentuk kosmik. Harus ada pilihan untuk mengembangkan mantra yang tepat ke dalam bentuk kosmik. Mantra dan abicna yang ditanamkan ke dalam bentuk kosmis akan bergabung dengan jiwa sang kultifator. Ketika kultifator membentuk jiwa abadi menggunakan jiwa yang baru lahir dan bentuk kosmis di masa depan, mereka akan bergabung dengan jiwa abadi dan terus diberkati oleh jalan agung Tao, saat mereka mengembangkan diri baru. Beberapa mantra dan abicna bukanlah tingkat yang layak. Mereka ditakdirkan untuk tidak diresapi dengan jiwa abadi. Sebaliknya, kekuatan malah mengganggu dan mencegah kultifator mencapai alam berikutnya. Itulah mengapa mengolah bentuk kosmik membutuhkan semacam pengorbanan. Lin Feng duduk diam di pohon dan gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Masing-masing gambar ini adalah bentuk makna sebenarnya dari mantra, atau bentuk misteri abicna. Di sembilan surga, petir menyambar tak terhitung jumlahnya. Mereka termasuk dalam teknik guntur sembilan surga. Amnesti dan refleksi diri, itu adalah sutra Siti Garba. Kemurkaan dan amarah Buddha menimbulkan api tanpa batas di atas alisnya, membakar semua materi. Ini adalah seni acalanata. Sungai Styx mengalir dengan lancar, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ini adalah mantra Sungai Styx Nirvana. Selain itu, Kitab Suci Tau Angin Surgawi, Seni Bintang Terserak, Teknik Daoskrip Gunung Tertinggi, Mantra Rahasia Pasir Mengalir, Mantra Sungai Panjang Oceanus, Mantra Acalanata Tathagata, Mantra Tathagata Cerah Selamanya, Sutra Vairocana, Pemahaman Sejati Tentang Bulan Agung, Kitab Bangsa-Bangsa Surgawi dan Mantra Tak Berbentuk Aeolus. Apapun yang telah dipraktikkan Lin Feng sebelumnya, atau kumpulan mantra apapun yang telah dia baca sebelumnya, diubah menjadi gambar dan melayang di benak Lin Feng. Sebuah lonceng besar kuno dan terpencil tetap diam di angkasa, karena ia menyaksikan metamorfosis takdir dunia dan pertumbuhan dan perkembangan konsep yang tak terhitung jumlahnya. Mereka makmur hingga mencapai puncaknya dan akhirnya mereka bergabung menjadi satu kesatuan. Itu menunjuk ke jalan Tao. Kitab Suci Angin Surgawi, Seni Bintang Terserak, Teknik Daoskrip Gunung Tertinggi, Mantra Rahasia Pasir Mengalir dan Mantra Sungai Panjang Oceanus dieliminasi karena levelnya terlalu rendah. Sedangkan mantra yang tersisa diubah menjadi kata-kata jimat dan terukir di permukaan Bell of Destiny. Saat bel berbunyi, mereka menampakkan pancaran cahaya. Setelah itu, berbagai gambaran mantra, abicna, dan jalan bela diri muncul secara terpisah di benak Lin Feng. Mereka kof dimasukkan ke dalam gambar cahaya dan muncul satu per satu. Formasi menggambar guntur sembilan surga, pedang terbang tanpa dimensi, cambuk tulang, teknik menghilang naga awan, ledakan teratai merah, mantra sangkar surgawi, mantra teknik samsara kecil semuanya adalah abicna acak yang diperoleh Lin Feng. Pedang petir liar, armor berlapis emaska, itigarba, acalanata inferno, marionet tidak suci, jari stiks, air primordial bulan agung, hujan tanpa bentuk sembilan langit dan api primordial besar adalah abicna yang dipahami Lin Feng setelah dia mempelajari formasi gambar petir sembilan langit, pemahaman sejati tentang bulan besar, kitab suci matahari besar yang menyinari matahari, dan mantra lainnya. Mantra vakum dimensi ganda, pagar langit, palu surgawi delapan trigram, dunia kecil surgawi, penghancur langit dan bumi, tinju matahari besar surgawi, cetak bantalan surga, ini adalah abicna kuat yang dipahami Lin Feng sendiri setelah dia mempelajari kebajikan jalan klasik surgawi miliknya. Selain itu, hancurnya delapan trigram, jalan pisau yang lancar, badai tak terbatas, batas besar cahaya surgawi dan kegelapan mandala, jari langit stiks, jalan menuju sungai stiks, sungai kelupaan, badai petir langit, ruang teknik tombak penghancur dan kutukan bulan besar imperius semuanya abicna yang dipahami oleh murid-murid langsung Lin Feng setelah dia menyampaikan kebajikan jalan klasik surgawi kepada mereka. Meskipun Lin Feng tidak mengembangkan abicna ini, sumber abicna ini masih bersamanya. Dia akan memahami misteri dibalik mereka hanya dengan satu pandangan. Mereka juga muncul di benaknya saat ini. Banyak mantra tingkat rendah dihilangkan secara alami dan hanya sekelompok abicna elit yang tersisa. Mereka berubah menjadi sosok jimat perlahan dan mendarat di Bell of Destiny di luar angkasa. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar Bell, tetapi tidak mengalami perubahan apapun. Itu terus menjadi pembawa semua perubahan dalam hidup. Lin Feng meraung ringan dan Bell memantulkan sosok cahaya. Itu mendarat di kepala Lin Feng Senas Chen Sol dan terkonsolidasi untuk membentuk sosok manusia secara perlahan. Gunung Yu Jing mulai bergetar dan Lin Feng memisahkan bagian dari bebatuan gunung, mengubahnya menjadi pancaran yang mengalir ke dunia kosmik sinar surgawi. Sedangkan pohon di bawah Lin Feng mulai bergoyang. Kali ini, tidak hanya ada satu cuti atau cabang yang terlepas dari pohon, tetapi ada daun yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Lin Feng. Dengan sosok cahaya yang dipantulkan lonceng takdir sebagai fondasi, bebatuan gunung-gunung Yu Jing membentuk kerangka dan daun pohon harta karun langit hitam menjadi kulit dan daging. Raksasa setinggi 2.000 kaki muncul di luar angkasa. Untuk orang normal, bentuk kosmik mereka akan berada di bawah 1.000 kaki. Penerus elit dari sekte kekosongan besar, Pang Jie, mengembangkan dua sutra, hebat dan kekosongan, membentuk bentuk kosmik yang tingginya baru saja melebihi 1.000 kaki. Bahkan untuk penatua panggung jiwa abadi yang normal, avatar jiwa abadi tidak akan melebihi ketinggian 2.000 kaki. Tapi sekarang, saat Lin Feng mengolah bentuk kosmik, tingginya telah melebihi 2.000 kaki. Saat berdiri di luar angkasa, ia menekan dunia. Raksasa itu memiliki 4 wajah dan 8 anggota tubuh. Masing-masing dari 4 wajah bertepatan dengan elemen bumi, air, api dan angin setelah kekacauan teratasi. 8 anggota tubuh mengendalikan langit, bumi, angin, petir, air, api, gunung dan kolam, 8 gambaran takdir. Murid dari 4 wajah terbagi menjadi hitam dan putih. Di dalam pupil, ada kilatan gambar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memerankan takdir alam semesta saat pertama kali dimulai. Kepala raksasa itu tergantung di dalam Bell of Destiny. Lin Feng dan jiwa yang baru lahir melakukan tindakan yang sama. Dia menarik napas. Setelah tindakan ini, bentuk kosmik Lin Feng menarik napas dalam-dalam juga. Awan ungu yang luas dan tak terbatas diserap oleh bentuk kosmik. Tiba-tiba, bentuk kosmik Lin Feng menyerupai dewa kuno yang perkasa. Saat tangannya menyentuh langit dan kakinya menginjak tanah, ia sangat ganas. Ia telah bangun dari tidurnya. Kekuatan dan dominasi absolut membuka langit dan bumi, mengendalikan kekuatan takdir yang kuat. Konsep kekuatan ini mengalir dari raksasa dan memenuhi jiwa baru lahir Lin Feng. Jiwa baru Lin Feng tumbuh lebih kuat lagi dan melampaui batas 10 tahun. Penampilannya mencapai 11 atau 12 tahun. Tahap lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir telah tercapai. Tapi, itu masih belum cukup. Mata Lin Feng berbinar. Dia mempersiapkan begitu lama untuk hari ini. Dia bisa mencapai lebih banyak sekarang. Dia menelan esensi dari seluruh Cloud Forestry dalam satu kesempatan. Pada saat yang sama, Lin Feng mengambil Triastri. Sa Elixir of Creation. Mencapai tahap lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir bukanlah hal yang sulit baginya. Obat mujarab ini disiapkan oleh Lin Feng untuk menerobos dua alam dan memasuki tahap jiwa abadi. Lin Feng mengonsumsi pil dan bentuk kosmiknya berteriak sekuat tenaga. Penjelasan tentang bab baru. Sehubungan dengan plot antara Xiao Yan dan Hu Yan Yan, Aku punya ide sendiri tentang perkembangannya di masa depan. Itu tidak dibesar-besarkan seperti yang dipikirkan semua orang. Setelah melihat cara aku menangani Hong Ye, Aku percaya bahwa setiap orang harus tahu bagaimana aku memperlakukan masalah yang serupa. Setelah beberapa hari, kebenaran akan terungkap. Motivasi aku menulis buku ini sebenarnya untuk melampiaskan kekesalan aku saat membaca. Ini adalah plot yang sudah aku pikirkan sejak lama dan aku pikir itu sangat menarik. Atau lebih tepatnya, itu adalah plot yang mencakup rasa sarkasme. Tetapi aku tiba-tiba teringat bahwa menulis buku adalah untuk membuat semua orang membacanya, dan bukan hanya untuk diri aku sendiri. Tidak semua orang harus bersemangat dan menunggu aku untuk mengungkapkan jawabannya melalui cerita aku. Meskipun agak disesalkan, aku telah memutuskan untuk menghapus plot ini dari cerita. Lin Feng menelan esensi dari seluruh Cloud Forestry. Energi spiritual memenuhi jiwa yang baru lahir dan bentuk kosmik Lin Feng dalam sekejap. Pohon hutan awan hanya kalah dengan beberapa pohon spiritual di antara empat spesies spiritual. Pohon spiritual ini bisa berusia 10.000 tahun dan mengandung energi spiritual yang akan sulit bahkan untuk diserap oleh penatua tahap jiwa abadi. Jiwa baru Lin Feng menjadi tidak stabil di bawah serangan energi spiritual dalam jumlah besar. Pada saat ini, bentuk kosmik berkaki delapan mulai membentuk cetakan mana. Setiap dua anggota tubuh membentuk satu cetakan mana. Empat penampakan naskah pembelah surga. Bumi. Cetakan surgawi. Empat cetakan bantalan langit didirikan dan konsep kekuatan represif mulai berkembang, menstabilkan jiwa baru lahir Lin Feng. Saat naschen sol Lin Feng distabilkan, itu juga membentuk heaven bearing print. Saat ia duduk di atas lututnya, ia menyerap dan mengembangkan inti dari pohon hutan awan. Selama proses kultivasi, waktu dilupakan dan jiwa baru Lin Feng tumbuh lebih besar dan lebih kuat seiring berjalannya waktu. Dari penampilan 11 atau 12 tahun, itu mulai mengembangkan penampilan berusia 15 atau 16 tahun. Dari perspektif eksternal, kondisi puncak dari naschen sol seharusnya memiliki penampilan yang menyerupai remaja berusia 15 atau 16 tahun. Ketika naschen sol Lin Feng tumbuh secara ekstrim, dia mulai memanggil bentuk kosmiknya untuk menyerap esensi yang tersisa dari Cloud Forestry. Bentuk kosmiknya sudah sangat kuat, sehingga ketika dibudidayakan dan diperkuat, secara alami menggunakan lebih banyak sumber daya dan energi daripada bentuk kosmik orang lain. Untungnya, Gunung Yu Jing dipenuhi dengan energi spiritual. Selain itu, itu dilengkapi dengan esensi Cloud Forestry, memungkinkan kultivasi Lin Feng dilakukan setengah dari upaya dan dilakukan dengan cepat. Tulang punggung bentuk kosmiknya diciptakan dari bebatuan gunung-gunung Yu Jing, pohon harta karun surgawi hitam, dan awan ungu. Padahal kehendak itu secara alami menjadi milik Lin Feng. Ketika Lin Feng memanggil bentuk kosmiknya secara ekstrim, konsep kekuatan di dalamnya sangat mirip dengan masa lalu di mana dia mengendalikan Gunung Yu Jing. Meskipun jauh lebih lemah sekarang, itu masih bisa disebut sebagai Gunung Yu Jing yang berukuran lebih kecil. Pikiran Lin Feng goyah dan bentuk kosmiknya terbang ke luar angkasa. Saat ia menjelajahi langit, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya pelangi, memotong turbulensi ruang waktu. Delapan anggota badan menari dan saat bentuk kosmik Lin Feng bergerak, ia memasuki dunia yang berbeda dalam ruang dan waktu. Kempat wajah itu bernyanyi pada saat yang sama dan awan ungu memenuhi langit. Di dalam awan ungu yang luas, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dari langit dan bumi, pavilion, gunung, badan air, manusia, hewan, dan semua materi lainnya. Pada saat berikutnya, bentuk kosmik Lin Feng memperpanjang delapan anggota tubuhnya ke segala arah. Saat anggota badan membentuk kepalan tangan, seluruh ruang dihancurkan, diubah menjadi bumi, air, api, dan angin yang bergerak. Saat mereka bergerak, mereka menutupi seluruh ruang dengan kekacauan. Pikiran Lin Feng goyah lagi dan bentuk kosmik telah ditarik kembali. Bentuk kosmiku cukup kuat untuk menghancurkan avatar jiwa abadi dari seorang kultifator normal. Lin Feng tetap damai dan tidak bangga. Dia tidak sombong karena dia hanya menunjukkan penilaian dasar-berdasarkan apa yang dia lihat. Namun, itu masih belum cukup. Dengan akumulasi dan kultifasi Lin Feng, melompat dari tahap menengah ke tahap lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir tidaklah sulit. Tentang mengapa dia tidak pernah menerobosnya, itu karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu perlu. Tahap lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir lebih unggul dari tahap menengah karena bentuk kosmik. Dan Lin Feng merasa tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan bentuk kosmiknya untuk melawan-lawan-lawannya. Itulah mengapa sejak awal, satu-satunya tujuan dia hanyalah satu hal. Jiwa abadi, hanya secara langsung mencapai ranah panggung jiwa abadi. Lin Feng telah menelan Triastri. Sa elixir of creation, dia mengetuk kekuatan obat mujarab dan kehendak grit tau berkumpul di sekitarnya, mendukungnya. Tatapan jiwa yang baru lahir bersinar dengan cahaya dan setiap murid dipenuhi dengan warna hitam dan putih. Lin Feng meludah dan menelan sejumlah besar energi spiritual. Jiwa yang baru lahir menyebabkan banyak kekacauan. Pada titik ini, dia merasakan sebuah pintu mengjulang di atasnya. Itu seberat gunung dan terasa dekate, tapi tampak jauh. Jika dia mengatasi penghalang ini, dia tidak akan lagi memiliki rintangan yang menghentikannya. Langit dan bumi tidak akan pernah sama dan dia akan menelanjangi dirinya yang biasa dan menjadi istimewa. Kehendak tau agung seperti jalan yang membawa Lin Feng ke pintu ini. Lin Feng mencoba mendorong pintu. Pintu itu berderit sedikit tapi tidak terbuka. Dia hanya satu pintu dari panggung jiwa abadi. Tapi tampaknya begitu dekat namun begitu jauh. Lin Feng sudah berdiri di depan pintu, tetapi dia tidak memiliki langkah terakhir. Langkah ini seolah-olah tidak bisa diambil. Lin Feng mengangkat alisnya, Jangan bilang kalau aku terlalu cemas. Setelah masuk ke tahap lanjutan dari tahap jiwa yang baru lahir, sebelum yayasan aku stabil, aku telah mencoba untuk memasuki tahap jiwa abadi. Mengapa begitu sulit untuk masuk ke tahap jiwa abadi? Tanpa jiwa abadi, hidup akan berakhir. Bahkan jika seseorang menjalani kehidupan yang damai, ketika hari itu tiba, mereka akan kembali ke tanah lagi. Pada tahap lanjut dari tahap jiwa yang baru lahir, bentuk kosmik mendominasi, tetapi seseorang hanya dapat hidup 60 siklus dalam 60 tahun, total 3600 tahun umur panjang. Itu adalah umur yang panjang, tapi hidup akan tetap berakhir. Hanya dengan mencapai tahap jiwa abadi seseorang bisa tetap hidup seperti surga dan bumi. Jika langit dan bumi tidak dihancurkan, seseorang bisa hidup selamanya. Sejak dahulu kala, banyak orang terjebak di bawah ranah panggung jiwa abadi. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka berjalan menuju akhir kehidupan. Dalam hal kemungkinan, itu yang paling sulit untuk membentuk jiwa abadi dari jiwa yang baru lahir. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Setelah kultifasi Lin Feng tumbuh lebih kuat, dia mulai berinteraksi dengan pembudidaya tahap jiwa abadi. Tapi nyatanya, sampai sekarang, saat dia melihat ke belakang, sangat sedikit orang yang bisa mencapai ranah panggung jiwa abadi. Bahkan di sekte besar di Tanah Suci, termasuk pedang sekte Radians, Klan Huo, Klan Yu, sekte pedang api intens dan sekte Aeolus, mereka hanya memiliki satu penatua tahap jiwa abadi yang memegang benteng. Sekte pedang bulan matahari dibudidayakan dalam pasangan pedang. Hanya pemimpin sekte, Sun Radians Swordmaster yang beroperasi sendirian. Bertahun-tahun, dia telah menunggu kemunculan master pedang Corona. Tapi sampai sekarang, dia masih sendiri. Musuh Bebu Yutan, Sekte Danau Surga dan Rumah Kerajaan Suku Utara, mengaku mendominasi alam utara. Dalam permainan antara Kekaisaran Zou Besar dan Kekaisaran Kin Besar, kedua partai dominan ini mengambil peran yang sangat penting dan kesetiaan mereka diinginkan. Ada tiga sesepuh panggung jiwa abadi di Sekte Danau Surga, Cao Wei dan dua tetua es dan api. Penatua panggung jiwa abadi dari Rumah Kerajaan Suku Utara adalah penguasa Rumah Kerajaan, Pangeran Sian dari kiri, Pangeran Sian dari kanan dan Pendeta dari Rumah Kerajaan. Totalnya ada empat, tapi saat Pangeran Sian dari kiri binasa, hanya tersisa tiga. Di antara kekuatan besar ini, ada juga bakat luar biasa. Tapi hanya ada beberapa dari mereka yang berada di panggung jiwa abadi. Bukan karena mereka tidak menginginkan lebih banyak pembudidaya tahap jiwa abadi, tetapi itu membentuk jiwa abadi sangat sulit. Untuk Sun Radiance Swordmaster, Supreme Radiance Swordmaster, Huo Siu, Yu Sintao, Cao Wei dan sesepuh tahap jiwa abadi lainnya, dalam umur panjang mereka, mereka telah menyaksikan kematian murid-murid mereka berkali-kali. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika murid dan keturunan mereka meninggal. Setelah itu, mereka memikirkan cara dan metode untuk membina generasi baru berbakat, dengan harapan seseorang akan berhasil. The Great Void Sek, Mount Suswot Sek, Great Zou Empire dan Great Kinn Empire diakui sebagai empat kekuatan besar karena mereka memiliki banyak sesepuh tahap jiwa abadi. Ada perselisihan internal yang besar di dalam sekte samsara, menyebabkan sekte samsara terlibat dalam konflik internal yang besar. Tapi tidak ada yang berani meremehkan mereka. Itu karena ada satu penatua tahap jiwa abadi di masing-masing enam jalan. Mengapa sekte kekosongan besar diakui sebagai tanah suci pertama dari klan manusia? Meskipun sebagian besar upaya mereka digunakan untuk memantau pergerakan klan iblis di hamparan gersang, tidak ada yang berani mengacaukan mereka. Hanya ada satu alasan. Itu karena mereka cukup kuat. Karena mereka memiliki jumlah pembudidaya tahap jiwa abadi paling banyak di Grand Celestial World. The Great Void Sek kurang dari lebih besar dari telah disebut-sebut sebagai mantra yang paling dekat dengan asal-usul Great Tao di dunia manusia. Ada banyak bakat di sekte kekosongan besar dan itu selalu diklaim sebagai kam pengumpulan bakat. Meski begitu, ada banyak penerus sekte Void besar ini yang gagal mengatasi langkah terakhir ke tahap jiwa abadi. Dan di dalam kelompok penerus ini ada orang-orang yang pernah disebut-sebut akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah, pilar sekte masa depan, dan penguasa takdir. Tidak menyebutkan yang lain, para pemimpin dari generasi keempat murid Great Void Sekte mendominasi dunia kultifasi. Tapi selain Lindauhan yang membentuk jiwa abadi di Gunung Bayun, ada tiga orang lainnya yang jalan menuju jiwa abadi tidak mulus. Pang Jie tidak berhasil di luar kabupaten Sazu dan reputasinya menurun drastis. Sekarang, dia masih di Gunung Bayun mencoba mencapai panggung jiwa abadi. Yan Mingyue hampir kehilangan nyawanya saat dia menantang Long Jie. Tapi dia akhirnya berhasil membentuk jiwa abadi. Meng Bingyun adalah yang paling menyedihkan di antara mereka bertiga. Bahkan sampai hari kematiannya, dia belum naik ke tahap jiwa abadi. Ini adalah tahap jiwa abadi. Kesulitan untuk mencapainya jauh lebih tinggi daripada hambatan lain yang dihadapi seorang kultifator sebelumnya. Namun semua ini tidak membuat Lin Feng tertekan atau menyerah. Dia sangat tenang, apakah aku kehilangan kepercayaan diri? Tidak, sebaliknya, akumulasi aku sudah cukup. Hari ini adalah hari di mana aku membentuk jiwa abadi. Pada saat ini, hati Lin Feng hanya jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Tidak ada akibat negatif dan tidak ada pikiran liar di benaknya. Sekte Kekosongan Besar, Gunung Su, Kekaisaran Zhou Agung, Kekaisaran Kin Besar, Sekte Danau Surga, Sekte Agung Pesona Surgawi, Raja Wali Agung Sage Emas, dan yang lainnya semuanya ada dalam pikirannya. Xiao Yan, Zhu Yi, Wang Lin, Si Tian Hao, Yue Hong Yan, Yang King, Tuntun, Miao Si Hao, Kang Nan Hua, Ji Yu dan yang lainnya menghilang dari pikirannya. Bahkan sistem, misi apapun, imbalan apapun, dia lupa semuanya. Seluruh fokusnya ditempatkan untuk mencapai puncak dan mencapai tujuannya. Dalam pikirannya, hanya ada pemahaman tentang takdir alam semesta dan jalan langit dan bumi. Ini terkonsolidasi untuk membentuk tekat yang tangguh dalam pikiran Lin Feng. Terus maju, di tengah suara yang menggelegar, Lin Feng membuka pintu yang tertutup di benaknya. Jiwa yang baru lahir diubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke bentuk kosmik. Seolah-olah jiwanya memiliki cangkang. Jiwa baru lahir dan bentuk kosmiknya bergabung dan menerobos pintu itu. Saat dia melintasi pintu ilusi, bentuk kosmik Lin Feng mengungkapkan senyum puas di keempat wajahnya. Setelah itu, bentuk kosmik runtuh. Jiwa baru Lin Feng dikombinasikan dengan bentuk kosmiknya, melintasi pintu yang terbuka. Di bawah berkah Jalan Agung Tao, bentuk kosmik Lin Feng retak dan diubah menjadi biji jimat yang tak terhitung jumlahnya dan berkedip. Biji jimat ini menyerap inti dari Jalan Agung Tao. Di bawah asupan kekuatan Jalan Agung Tao, mereka tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka diresapi dengan langit dan bumi secara bertahap. Lin Feng merasa sedikit kabur dalam pikirannya, seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi satu dengan dunia. Dalam kebingungan ini, dia merasakan kejelasan. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tidak ada yang tidak dia ketahui atau pahami. Tubuhnya diubah menjadi ratusan ribu jimat dan jimat ini menari di luar angkasa. Setelah itu, hari ini mereka berkumpul lagi. Jimat yang tak terhitung jumlahnya diinfuskan terus-menerus dan memulihkan satu entitas lagi. Tapi entitas ini setengah hitam dan setengah putih. Itu adalah diagram Taiji yang menggabungkan dua ekstrim. Itu tidak ada di Grand Celestial World dan itu adalah dasar dari mantra Lin Feng ketika dia pertama kali menciptakan mantra melalui sistem. Sekarang, ini adalah avatar jiwa abadi setelah mengembangkan klasik surgawi dari kebajikan jalan. Aku tidak pernah dilahirkan seperti ini, tetapi ketika aku menemukan jalan aku di dunia lain, aku menemukan keajaiban, sekarang aku mengendalikan ekstrim hitam dan putih. Di luar angkasa, avatar jiwa abadi Lin Feng menjadi diagram Taiji. Itu sangat luas, tidak terbatas dan sangat besar. Seolah-olah itu adalah alam semesta. Saat hitam dan putih diresapi, mereka berputar terus-menerus dan menampilkan keajaiban takdir. Seiring waktu berlalu, avatar jiwa abadi Lin Feng, diagram Taiji, menyusut secara bertahap. Itu melewati ruang dan kembali ke dunia kosmik sinar surgawi. Tubuh fisiknya yang duduk di atas pohon harta karun surgawi hitam terbang pada saat ini dan memasuki diagram Taiji. Saat diagram Taiji berputar, daging fisik Lin Feng telah menghilang. Saat sosok hitam dan putih diputar, mereka kembali ke tampilan Lin Feng. Dia masih mengenakan jubah ungu, tapi kali ini ada tato diagram Taiji di dahinya. Ini bukan tubuh asli Lin Feng, tapi itu dibentuk dari jiwa abadinya. Ia bukanlah seorang kultifator seni bela diri murni dan tidak terlalu mementingkan tubuh fisiknya. Dia mengolah tubuhnya menjadi jiwa abadi. Ekspresi Lin Feng tenang, dengan sedikit kebahagiaan. Dia mengangkat jarinya dan mengetuk keningnya dengan ringan, dan tato diagram Taiji menghilang. Dia mendarat di puncak pohon harta karun surgawi hitam berukuran kecil dan pikirannya digabungkan dengan gunung Yu Jing, pohon harta karun surgawi hitam dan awan ungu. Dia merasakan harmoni baru yang segar. Mereka sepertinya telah menjadi bagian dari dirinya dan dia seperti lengan yang mengendalikan jari, itu wajar. Lin Feng tertawa dan menggenggam telapak tangannya. Sesosok cahaya terbang keluar dari alisnya dan itu adalah sosok Bell of Destiny. Bell of Destiny masih merupakan sebuah ide. Lin Feng perlu mengolahnya sebelum bisa menjadi harta yang nyata. Namun, bagi Lin Feng, sangat sulit untuk melakukannya. Sama seperti bagaimana dia mengolah bentuk kosmik sebelumnya, Lin Feng menggunakan bebatuan gunung-gunung Yu Jing dan daun pohon harta karun surgawi hitam sebagai tulang punggung untuk menumbuhkan Bell of Destiny. Setelah kerangka terbentuk, awan ungu selanjutnya membangunnya. Itu seperti tembikar yang telah disuntik dengan nafas kehidupan. Tembikar asli itu seperti binatang mati. Tidak peduli seberapa hidup kelihatannya, itu tetap bukan kehidupan nyata. Sedangkan sosok cahaya dari Bell of Destiny menjadi sosok cahaya yang menginspirasi kehidupan saat ini. Gagasan yang rapuh namun agung tampak terbentuk, seolah-olah itu adalah kehidupan nyata dengan kesadaran dan kesadaran independen. Itu adalah jiwa asli dari Bell of Destiny. Lin Feng melihat pemandangan ini dengan tenang, merasakan tekad hidup itu meningkat dari nol menjadi sesuatu. Itu lahir dari energi vital primitif, memisahkan dua elemen dan menghancurkan kekacauan. Saat itu terjadi, langit dan bumi diciptakan dan takdir telah ditetapkan. Gambar Bell mulai berubah secara bertahap, menjadi pintu batu hitam pekat. Di permukaan, tampaknya dipenuhi dengan gambar ukiran batu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kesedihan, adai adalah aura rasa kehidupan yang kuat. Lin Feng melambaikan tangannya dan segel pencipta jiwa terbang keluar dari dua elemen formasi penciptaan, mendarat di dalam sosok cahaya dari pintu batu. Bangkit, mana Lin Feng tampaknya tidak terbatas dan dia menyalakannya, menyebabkan segel pencipta jiwa berubah dalam penampilan. Itu diresapi dengan sosok cahaya dari pintu batu. Di tengah dering Bell yang tak pernah berhenti, pintu batu memancarkan rasa hidup yang kuat. Itu adalah transformasi pertama dari Bell of Destiny, The Door of Life Creation. Itu mewakili kelahiran kehidupan dan materi yang tidak terbatas. Itu berisi takdir untuk membuka dimensi baru dan kekuatan untuk menciptakan lingkungan baru. Lin Feng menggunakan tangannya untuk meraih pintu batu besar itu. Pintu batu tidak menyusut, tetapi lima jari Lin Feng telah mencengkeram seluruh ruang. Saat dia merasakan kekuatan yang terkandung di dalam pintu penciptaan kehidupan, Lin Feng tertawa, ini hanya transformasi pertama dari Bell of Destiny, tetapi ini sudah sangat ajaib. Pintu penciptaan kehidupan berisi kekuatan hidup yang tak tertandingi. Itu jauh lebih unggul dari parasol triwut essence dan sol kriter seal. Untuk tujuan penyembuhan, itu bisa membangkitkan orang mati. Dengan harta karun ini, tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhnya. Bahkan jika dia terluka, dia bisa pulih dalam sekejap. Lebih jauh, harta karun ini memupuk kekuatan hidup. Jika digunakan untuk bertarung, itu sama kuatnya. Itu defensif dan ofensif pada saat bersamaan. Lin Feng menemukan konsep kekuatan dengan tenang, Oh, begitu aku membuat bab ketiga dari klasik surgawi kebajikan jalan, aku dapat mengembangkan transformasi kedua dari harta ini. Setelah empat transformasi digabungkan menjadi satu, mencapai makna takdir dan takdir yang sempurna, maka harta ini akan dikembangkan sampai ke titik ekstrimnya. Bahkan ketika dia memiliki pikiran sepele, Lin Feng merasa bersemangat. Tidak heran benda ini hanya merupakan ide dalam sistem dan bisa menjadi ringkasan dari semua hal lain dalam sistem dalam hal harganya. Aku telah berhasil. Lin Feng berjalan keluar dari dunia kosmik sinar surgawi dan memandang gunung Yu Jing di depannya. Dia merasakan setiap pohon dan rumput di gunung serta setiap roh kehidupan. Dia hanya merasakan pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun akrab tentang segalanya. Ini adalah perasaan yang aneh, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada titik ini, Lin Feng ingat bahwa dia harus memperhatikan waktu. Saat dia memikirkan kembali, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan tujuh tahun di dunia kosmik sinar surgawi. Padahal hanya 20 hari telah berlalu di Grand Celestial World. Tujuh tahun, Lin Feng mencoba mencari tahu. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia diberi hadiah satu kesempatan undian setiap bulan dalam sistem, dia menyadari bahwa dia seharusnya mengumpulkan banyak peluang dalam tujuh tahun terakhir. Namun, menurut pengalaman masa lalunya, setiap kali kultifasi Lin Feng melintasi dunia, sistem akan melalui putaran promosi. Lin Feng memasuki sistem dengan pikirannya. Seperti yang diharapkan, sistem sedang melalui putaran promosi dan tidak ada undian yang dilakukan. Aku hanya harus menunggu. Lin Feng mengangkat bahunya dan keluar dari sistem. Setelah itu, dia berjalan dengan santai di atas gunung. Dia melihat sekelompok murid berlatih keras di istana surgawi Zuyi, Si Tian Hao, Tuntun dan yang lainnya bermain di lembawas Telen dan Ziyu bertingkah laku di depan istrinya. Oh, Lin Feng berjalan dengan santai, tetapi kristal proyeksi suara di tubuhnya mulai bereaksi. Seseorang sedang menghubunginya. Lin Feng mencari sebentar dan alisnya sedikit terangkat. Pihak lainnya adalah Sun Radiance Swordmaster. Sejak mereka berangkat pada konferensi spiritual Huanghai, mereka tidak saling menghubungi sejak saat itu. Siapa yang tahu bahwa Sun Radiance Swordmaster akan menghubunginya secara tiba-tiba? Sebelumnya di tepi Danau Laut Angin Utara, selama konferensi spiritual Huanghai, Lin Feng menyarankan agar pasangan pedang dari Sekte Pedang Bulan Matahari dapat berpartisipasi dalam kontes sebagai duo. Lin Feng melakukannya sehingga murid Sekte Keajaiban Surgawi miliknya bisa mendapatkan hak untuk memasuki dunia Huanghai kuno. Tapi secara objektif, dia membantu Sekte Pedang Bulan Matahari. Hargai Sun Radiance Swordmaster pikiran itu, jadi dia lebih ramah terhadap Lin Feng. Lin Feng menerima panggilan itu dan mendengar suara dari Sun Radiance Swordmaster, Master Lin, aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Kamu tidak harus berdiri dalam upacara, Sun Radiance Swordmaster. Lin Feng tertawa sambil menjawab, apa yang terjadi? Sehingga kamu harus menghubungi aku secara pribadi. Saat Celestial Sek of Wonders menjadi lebih lengkap, mereka menjadi ortodoks dalam semua aspek. Menghubungkan dan berinteraksi dengan dunia luar sekarang merupakan pekerjaan yang ditugaskan ke Suyi. Ini juga salah satu dari sedikit hal yang tidak ditugaskan oleh Dao Zikiang. Tetapi untuk pembudidaya yang berada di panggung jiwa baru lahir ke atas, mereka ditangani oleh Kang Nanhua. Menghubungi pavilion perdagangan surgawi juga merupakan pekerjaannya. Ada sangat sedikit orang yang bisa menghubungi Lin Feng secara langsung sekarang. Hanya pemimpin sekte seperti Sun Radiance Swordmaster dan sesepuh tahap jiwa abadi lainnya yang dapat menghubungi Lin Feng secara langsung. Jika itu masalah sepele, mereka bahkan tidak perlu menghubungi satu sama lain secara pribadi. Mereka bisa saja menyerahkan kepada murid-murid mereka untuk saling menghubungi. Aku mendengar dari orang lain bahwa Master Lin adalah ahli dalam seni permainan pedang. Sun Radiance Swordmaster berkata, Baru-baru ini, sebagian dari kultifator permainan pedang berkumpul bersama untuk berbagi wawasan kita tentang seni permainan pedang. Jika kamu tertarik, aku berharap dapat mengundang kamu untuk bergabung dengan kami. Pada saat yang sama, aku bisa mempelajari seni permainan pedang dari kamu. Apa pendapat kamu, Tuan Lin? Ekspresi Lin Feng tidak berubah dan dia mengungkapkan ekspresi setengah geli. Dia bisa mendengar bahwa kata belajar yang disebutkan oleh Sun Radiance Swordmaster tidak mengandung maksud yang berbahaya dan dia tidak menyindir sebuah tantangan. Tapi kata belajar tidak dimaksudkan secara harfiah oleh Sun Radiance Swordmaster. Dia memiliki makna tersembunyi di baliknya. Lebih jauh lagi, ketika dia mengklaim bahwa sebagian dari kultifator permainan pedang sedang berkumpul, itu tentu tidak berarti bahwa mereka murni bersosialisasi. Ini bukanlah pertemuan yang sederhana. Lin Feng punya tebakan liar. Setelah merenung sejenak, Lin Feng menjawab, Aku tidak akan berani mengajarimu. Seperti yang kamu sebutkan, ini hanyalah masalah interaksi. Sun Radiance Swordmaster tertawa, Karena ini masalahnya, kami akan menunggumu di Heavenly Card Peak di Gunung Kingling, yang terletak di Lin Zuboundaries of the Eastern Realms of Greatkin Empire. Koma-koma, di wilayah barat Gunung Su, terdapat enam puncak gunung yang mengjulang tinggi. Masing-masing lurus, curam, dan langsung melesat ke awan. Mereka seperti enam pedang tajam yang besar. Enam puncak gunung ini seperti enam pedang panjang. Mereka memancarkan aura pedang yang kuat dan masing-masing mengungkapkan watak yang berbeda. Mereka mungkin tampak tenang dan damai, ganas, brutal, sunyi, serius atau lembut. Sedangkan ufuk di atas enam puncak gunung tersebut terdapat puncak gunung lainnya. Puncak gunung itu melayang di atas sembilan surga tanpa dukungan dari bawah. Tapi itu sebenarnya didukung dari aura pedang yang berasal dari enam puncak gunung di bawah. Di antara enam puncak gunung, terdapat pavilion besar di salah satu puncak gunung di mana ada beberapa orang yang duduk di dalam sesuai dengan status mereka. Salah satunya adalah Guan Chong Swordmaster. Dia berkata, Apakah kami tidak menunggu kamu untuk menyelesaikan puasa kamu? Tidak perlu. Pembawa acara berkata dengan tenang, Aku tidak menghunus pedang untuk beberapa waktu. Banyak orang telah lupa siapa yang menembak di sembilan pedang surgawi. Aku akan memberi tahu mereka siapa dia hari ini. Orang-orang di sekitarnya menganggupkan kepala mereka serempak dan berdiri pada saat yang bersamaan. Mereka menerobos ruang dan menghilang. Puncak kereta surgawi gunung Kingling. Ayo pergi. Sebelum dia membentuk jiwa abadi, Lin Feng sudah sangat cepat saat dia menerobos dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Sekarang dia membentuk jiwa abadi, kecepatannya bahkan lebih cepat. Hanya dalam sepersekian detik, dia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari gunung Kunlun ke Lin Zhu di alam timur Kekaisaran Kin Besar. Setelah mendengar titik pertemuan yang disebutkan oleh Sun Radian Swordmaster, Lin Feng yakin akan tebakannya. Pertemuan ini sangat mungkin ditargetkan terhadap gunung Su Pedang Sekte. Dari segi geografi, Lin Zhu berada di timur sedangkan Su Zhu, lokasi Sekte Pedang Gunung Su, berada di barat. Mereka berdua berada di dua sisi ekstrim dari Kekaisaran Kin Besar. Meskipun aliansi Sembilan Pedang Surgawi tampak sangat kohesif, sebenarnya, itu tidak pernah damai secara internal. Banyak kekuatan besar menimbulkan masalah di dalamnya. Misalnya, Sekte Pedang Bulan Matahari selalu dekat dengan Kekaisaran Kin Besar, dan juga diakui oleh banyak orang sebagai perwakilan keuntungan dari Kekaisaran Kin Besar di Aliansi Pedang Surgawi Sembilan. Lin Feng tahu bahwa Kekaisaran Kin Besar tidak damai sekarang. Keluarga kerajaan dari Kekaisaran Kin Besar secara terbuka menekan kekuatan keluarga aristokrat. Konflik antara kedua belah pihak menjadi semakin intens, sehingga sering terjadi bentrokan. Mereka sangat dekat dengan konflik besar-besaran. Sejujurnya, sementara keluarga aristokrat memiliki kekuatan besar, mereka tidak sebanding dengan seluruh Kekaisaran Kin Besar. Namun, pertama, kekuatan keluarga bangsawan kuat dan mereka terkait erat dengan Kekaisaran Kin Besar. Karena hubungan mereka yang kompleks, hal-hal sepele dapat berdampak signifikan. Kedua, banyak kekuatan besar lainnya ingin membatasi kekuatan Kekaisaran Kin Besar dan mendukung keluarga aristokrat ini dalam kegelapan, menyebabkan Kekaisaran Kin Besar berjaga-jaga. Tetapi berita baru-baru ini menyatakan bahwa Kekaisaran Kin Besar bertekad untuk bergerak kali ini. Selain empat keluarga bangsawan, pengaruh keluarga aristokrat berskala kecil lainnya kemungkinan besar akan menerima pukulan besar. Di antara empat keluarga bangsawan, bahkan ada klan huo yang berbagi hubungan lebih dekat dengan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, ada perasaan bahwa kekuatan keluarga bangsawan yang telah berkembang pesat di Kekaisaran Kin Besar selama ribuan tahun tidak lagi stabil. Tetapi keluarga-keluarga ini tidak sabar untuk disingkirkan. Mereka bersekongkol dan konflik internal yang besar akan terjadi di dalam Kekaisaran Kin Besar. Kekuatan besar lainnya memperhatikan situasi ini dengan sangat cermat. Meskipun kerajaan Kin Besar akan terlibat dalam konflik yang menghancurkan, mereka masih harus berhati-hati terhadap musuh potensial yang ingin mengeksploitasi situasi. Pertemuan ini sepertinya berusaha untuk mencapai hasil seperti itu. Setelah mencapai lingkungan terdekat dari puncak kereta surgawi Gunung Kingling, Lin Feng melepaskan Aura Mana, yang menarik reaksi dari puncak kereta surgawi. Seberkas cahaya kemasan naik ke langit dan mendarat di depannya, berubah menjadi pemuda yang karismatik. Tuan Lin, aku telah menunggumu. Pemuda itu tertawa. Itu adalah pemimpin Sekte Pedang Bulan Matahari. Meskipun dia muncul sebagai pemuda, dia sebenarnya adalah penatua tahap jiwa abadi yang berusia ribuan tahun. Di Sekte Pedang Bulan Matahari, pasangan pedang sinar matahari dan corona sangat menghancurkan. Tetapi bahkan jika mereka beroperasi sendiri, budidaya pedang Sekte Pedang Bulan Matahari masih luar biasa. Sun Radian Swordmaster diakui sebagai kultifator pedang tertinggi, tidak kalah dengan sesepuh lain di alam yang sama. Lin Feng mengungkapkan senyuman di wajahnya juga, merupakan kehormatan bagi aku untuk diterima oleh kamu secara pribadi. Dalam pertemuan ini, tidak ada dari kami yang membawa serta murid kami. Sun Radian Swordmaster tertawa, hanya ada sedikit dari kita di sini yang terlibat dalam pertemuan rahasia. Lin Feng menganggupkan kepalanya dan berjalan di samping Sun Radian Swordmaster. Mereka mendarat di puncak kereta surgawi Gunung Kingling. Heavenly Card Peak adalah puncak gunung utama di kaki utara Gunung Kingling. Tubuh gunung itu sangat panjang dan terdapat retakan yang jelas terlihat dari bagian tengah gunung sampai ke puncak gunung. Retakan itu tampak seperti bekas gerobak yang melintas di atas gunung, hanya saja ukurannya sangat besar. Seolah-olah di akhir reta Avenli telah melindas gunung, sehingga memunculkan nama Heavenly Card Peak. Saat mereka mencapai puncak gunung, mereka melihat seorang pria parubaya berbaju putih berdiri di sana dengan tenang. Dia memasang senyum redup dan tampak saat Lin Feng dan Sun Radian Swordmaster berjalan bersama. Pria ini memiliki watak khusus. Itu berfluktuasi antara baja dan lembut, membuatnya sulit untuk memprediksi perilakunya. Seolah-olah itu adalah salju yang lembut, tetapi itu juga terasa seperti pedang panjang yang tajam yang menimbulkan aura dingin. Saat dia berdiri di sana, dia sepertinya membentuk dunianya sendiri. Di dunianya, salju turun, menghasilkan pemandangan yang indah dan indah. Dilihat lebih dekat, salju yang turun seperti kilatan cahaya pedang yang tak terbatas. Melihatnya cukup lama, rasanya seolah-olah pancaran pedang telah masuk tanpa izin ke dunia besar, menyebabkan salju turun di dunia besar juga. Sun Radian Swordmaster memperkenalkan di satu sisi, ini adalah Flying Snow Swordmaster. Pria berkulit putih memandang Lin Feng dan tatapannya melintas. Dia tersenyum, pemimpin sekte keajaiban surgawi. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Tanpa perlu diperkenalkan oleh Sun Radian Swordmaster, Lin Feng sudah bisa menyimpulkan latar belakang pria ini. The Flying Snow Swordmaster bukanlah seorang tetua di sembilan pedang surgawi Alliance. Dia adalah seorang pembudidaya independen dan mencapai tahap jiwa abadi sendiri. Dia adalah salah satu dari sedikit penatua yang mencapai jiwa abadi melalui seni permainan pedangnya. Selanjutnya, budidayanya bahkan lebih tinggi dari Sun Radian Swordmaster. Dia memiliki tingkat kedua jiwa abadi, saat dia membudidayakan entitas virtual. Ketika dia masih di tingkat pertama jiwa abadi, dia menjadi pejabat tinggi di Kekaisaran Kin Besar. Seni permainan pedangnya adalah yang terbaik dan sangat terkenal seribu tahun yang lalu. Dia adalah senjata mematikan dari Kekaisaran Kin Besar. Dalam seribu tahun terakhir, dia menjadi semakin terisolasi. Sangat sedikit berita tentang dia yang tersebar di dunia. Dia mundur untuk berkultivasi dan mencapai tingkat kedua jiwa abadi. Sekarang dia sudah berhasil membudidayakan entitas virtual, dia akhirnya muncul kembali. Untuk kultivator pedang tertinggi muncul dalam pertemuan ini, alasannya sudah jelas. Seperti yang kuharapkan, Lin Feng memandang Flying Snow Swatmaster sebelum melihat Sun Radiance Swatmaster. Dia tahu bahwa tebakan sebelumnya benar. Pertemuan ini ditargetkan pada gunung Su Pedang Sekte. Aku juga sudah lama mendengar tentangmu. Lin Feng menyapa Flying Snow Swatmaster. Setelah itu, dia mengikuti Sun Radiance Swatmaster dan Flying Snow Swatmaster ke depan. Ketiganya mencapai dimensi alternatif skala kecil dengan cepat. Di luar angkasa, salju turun. Ini adalah dunia pedang skala kecil yang dibuat oleh Master Pedang Salju Terbang menggunakan kekuatannya sendiri. Saat Sun Radiance Swatmaster masuk, Flying Snow Swatmaster bercanda. Begitu kamu masuk, kamu membuat tempat ini tidak stabil. Lin Feng dan Sun Radiance Swatmaster tersenyum pada apa yang dia katakan. Buku pedoman Sun Radiance Swat dari Sun Radiance Swatmaster mencakup kekuatan sinar matahari, yang bertentangan dengan Flying Snow Swatmaster. Tetapi tidak ada hal besar yang terjadi karena Flying Snow Swatmaster memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Jika mereka memiliki kultivasi yang sama, mungkin ada gangguan besar karena keduanya berkonflik. Sun Radiance Swatmaster tertawa, oleh karena itu, aku tidak pernah mengunjungi kamu seribu tahun yang lalu. Flying Snow Swatmaster mendengarnya dan tertawa. Lin Feng memandang mereka dan berpikir, mereka berdua tampaknya sangat dekat sejak dulu sekali. Tapi aku bertanya-tanya, siapa yang mempengaruhi pihak lain untuk mendekati kekaisaran kin besar? Saat mereka memasuki dunia pedang, mereka melihat bahwa sudah ada orang yang menunggu di dalam. Salah satu tetua menoleh dan melihat bahwa Grandmaster Salju Terbang dan Sun Radiance Swatmaster telah menemani Lin Feng masuk. Dia tertawa, apakah ini pemimpin dari sekte keajaiban surgawi? Para pembudidaya di sini tidak menyembunyikan aura pikiran pedang mereka. Lin Feng menggunakan kesadaran supernatural untuk memindai dan merasa bahwa pikiran pedang dari sesepu ini seperti jalan menuju surga. Itu mengatasi semua rintangan dan meledak ke depan sampai sembilan surga. Saat pikiran pedangnya menembus sembilan surga, langit dan bumi membentuk satu kesatuan. Ini adalah konsep pikiran pedang dari Master Pedang Surgawi Sekte. Sekte Pedang Guru Surgawi juga merupakan bagian dari aliansi Pedang Sembilan Surga. Kekuatan mereka hebat dan hebate di atas Sekte Pedang Bulan Matahari dan Sekte Pedang Cahaya. Dalam aliansi Sembilan Pedang Surgawi, Sekte Pedang Guru Surgawi adalah yang terkuat kedua. Seni permainan pedang mereka sangat indah dan mereka memiliki banyak ahli. Pengaruh mereka sangat besar dan hanya kalah dengan Sekte Pedang Gunung Su. Ada lima pembudidaya pedang tahap jiwa abadi di Master Pedang Surgawi Sekte. Alam budidaya tetua ini sama dengan Grandmaster Salju Terbang. Mereka telah mencapai tingkat kedua jiwa abadi, membudidayakan entitas virtual. The Sun Radian Swordmaster memperkenalkan, ini adalah elder Pedang Surgawi dari Master Pedang Sekte Surgawi. Penatua tertawa, Majikan aku telah mundur dan tidak dapat hadir. Itulah mengapa aku hadir menggantikannya. Aku harap kamu semua tidak mengingat hal ini. Grandmaster Salju Terbang menggelengkan kepalanya sambil tertawa, lebih jarang kau meninggalkan Gunung Tongtian sekali daripada Master Pedang Surgawi. Kehadiranmu pasti disambut oleh kami semua di sini. Setelah mendengar percakapan antara Sun Radian Swordmaster dan Flying Snow Swordmaster terhadap sesepuh, Lin Feng menyadari siapa dia. Penatua Pedang Surgawi adalah penatua tertinggi dari Sekte Pedang Guru Surgawi. Kultifasinya telah melewati 10.000 tahun dan dia sangat senior. Bahkan pemimpin Sekte Pedang Master Surgawi lebih muda darinya dalam dua generasi. Setelah bertemu dengan Penatua Pedang Surgawi, Sun Radian Swordmaster memperkenalkan pembudidaya pedang tertinggi lainnya kepada Lin Feng. Oh, itu menarik. Saat dia berkeliling kelompok, ekspresi Lin Feng tidak berubah tetapi dia pikir itu menarik. Aliansi Sembilan Pedang Surgawi, termasuk Sekte Pedang Gunung Su, terdiri dari sembilan Sekte Pedang. Dan pertemuan ini dihadiri oleh enam dari sembilan anggota aliansi ini. Selain Sekte Pedang Guru Surgawi dan Sekte Pedang Sinar Matahari, ada juga Sekte Pedang Petir, Sekte Pedang Berbintang, Sekte Pedang Laut Luas dan Sekte Pedang Cahaya. Bersama dengan enam Sekte ini, Sekte Pedang Gunung Su, Sekte Pedang Barenz Besar, dan Sekte Pedang Api yang kuat membentuk Sekte Sembilan Pedang Surgawi lainnya. Di antara mereka, Sekte Pedang Bulan Matahari selalu dekat dengan Kekaisaran Kin Agung. Sedangkan Sekte Pedang Guru Surgawi adalah Sekte terkuat kedua di belakang Sekte Pedang Gunung Su dalam aliansi. Sekte Pedang Petir selalu menjadi sekutu Sekte Pedang Guru Surgawi. Mereka juga memiliki penatua tahap jiwa abadi menghadiri pertemuan ini. Yang menarik adalah bahwa orang yang hadir bukanlah Lightning Swordmaster, tetapi seorang kultifator imortal soul baru bernama Ben Lazy. Hal ini menyebabkan pembudidaya pedang tertinggi lainnya terkejut. Kekuatan Lightning Swordmaster sudah sangat kuat dan dia memiliki level kedua jiwa abadi. Saat ini, Sekte itu benar-benar memiliki penatua tahap jiwa abadi lainnya, memungkinkan kekuatan Sekte Pedang Petir meningkat lebih jauh. Ben Lazy juga merupakan pembudidaya pedang jiwa baru lahir yang paling menonjol di Sekte Pedang Petir, dan disebut-sebut sebagai pembudidaya paling berharap untuk mencapai tahap jiwa abadi. Promosi seperti itu ke panggung jiwa abadi biasanya dirayakan, tetapi siapa yang tahu Sekte Pedang Petir telah merahasiakannya. Jika Ben Lazy tidak menghadiri pertemuan ini, tidak akan ada yang tahu bahwa dia telah berhasil mengembangkan jiwa abadi. Meskipun Lightning Swordmaster tidak datang, kehadiran Ben Lazy telah mengungkapkan sikap Sekte Pedang Petir. Tapi yang membuat Lin Feng penasaran adalah Supreme Radiance Swordmaster telah datang. Selama ini, dalam aliansi Sembilan Pedang Surgawi, Sekte Pedang Cahaya dan Pedang Sekte Api yang kuat telah menjadi pendukung setia Sekte Pedang Gunung Su. Supreme Radiance Swordmaster masih merupakan dirinya yang dulu. Dia tampak menawan dan rambutnya sangat gelap. Dia tampak seperti berusia 40 tahun. Ada dua garis rambut seputih salju yang tergantung di sisi kepalanya. Matanya menunjukkan rasa keagungan yang kuat. Dia berdiri di sana dengan tenang. Tidak hanya dia menarik perhatian Lin Feng, para pembudidaya pedang lainnya juga sedikit terkejut. Jika Supreme Radiance Swordmaster menerima undangan untuk berpartisipasi dalam konferensi spiritual Huang Hai, itu akan tampak lebih normal. Tapi baginya untuk muncul dalam pertemuan ini, itu adalah kejutan yang diadakan untuk melawan Sekte Pedang Gunung Su. Ada banyak tebakan liar untuk alasan kemunculannya. Supreme Radiance Swordmaster bertindak normal. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia setenang biasanya. Dibandingkan dengan kehadiran Supreme Radiance Swordmaster, kehadiran Steri Swordmaster tidak menarik banyak perhatian. Di antara sembilan aliansi Pedang Surgawi, pendirian Sekte Pedang Berbintang dan Sekte Pedang Barents besar adalah kebalikan dari satu sama lain. Mereka juga agak mandiri. Mereka tidak terlalu bergantung pada Gunung Su, juga tidak terlalu dekat dengan kekuatan besar lainnya di aliansi. Namun, lokasi Sekte Pedang Berbintang tidak berada dalam batas Kekaisaran Kin Besar di masa lalu. Setelah perubahan besar, mereka akhirnya menetap di dalam batas Kekaisaran Kin Besar. Sampai batas tertentu, mereka berhutang besar pada Kekaisaran Kin Besar. Dari perspektif ini, pada titik kritis ini, tidak terlalu mengejutkan bahwa mereka condong ke sisi Kekaisaran Kin Besar. Dibandingkan dengan Steri Swordmaster, kedatangan Fassi Swordmaster lebih menarik perhatian Lin Feng. Dia bisa mengatakan banyak hal dari ini. Dalam aliansi Sembilan Pedang Surgawi, Sekte Pedang Laut Luas sedikit berbeda karena lokasi Sekte Pedang Laut Luas jauh di Laut Selatan. Dalam hal geografi, itu adalah satu-satunya yang tidak berada dalam Kekaisaran Kin Besar. Sebaliknya, lokasi Sekte Pedang Laut Luas berada dalam batas-batas Kekaisaran Zou Besar. Oleh karena itu, seperti bagaimana Sekte Pedang Bulan Matahari dipandang sebagai perwakilan keuntungan dari Kekaisaran Kin Besar, Sekte Pedang Laut Luas dipandang sebagai sekte yang digunakan Kekaisaran Zou Besar untuk mendapatkan pijakan di aliansi Sembilan Pedang Surgawi. Setelah Kekaisaran Zou Besar melenyapkan keluarga aristokrat, kekuatan Sekte, dan kekuatan yang sangat terpusat, Sekte Pedang Laut Luas adalah salah satu dari sedikit Sekte Skala Besar yang tersisa di Kekaisaran Zou Besar. Karena semua berbagai alasan ditambahkan, posisi Sekte Pedang Laut Luas sedikit istimewa di aliansi Sembilan Pedang Surgawi. Termasuk Gunung Su Pedang Sekte, sisa dari Sekte Pedang di Sembilan Pedang Surgawi sedikit jauh dari mereka. Selama pertemuan aliansi yang biasa, Sekte Pedang Laut Luas akan tetap bersikap rendah hati, seolah-olah mereka tidak ada. Tapi ini tidak berarti bahwa Sekte Pedang Laut Luas lemah. Ada banyak ahli di Sekte Pedang Laut Luas, dan selalu diakui sebagai yang terkuat ketiga setelah Sekte Pedang Gunung Su dan Sekte Pedang Guru Surgawi. Kultifator yang hadir atas nama Sekte Pedang Laut Luas berada di panggung jiwa baru lahir, dan merupakan satu-satunya di antara semua orang yang belum membentuk jiwa abadi. Dia menyatakan dengan rendah hati bahwa dia ada di sini untuk mendengarkan strategi dan rencana dari berbagai tetua. Sekte Pedang Laut Luas bersedia mengikuti keputusan apapun. Lin Feng memandangnya dan berpikir, apakah ini sikap Kekaisaran Su Oagung? Liang Pan, Su Hongwu dan yang lainnya tidak akan duduk dan menyaksikan Kekaisaran Kin Besar membersihkan masalah internal mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka dari sana. Tapi mereka telah mengungkapkan sikap mereka tentang masalah yang menargetkan Sekte Pedang Gunung Su juga. Mungkin mereka tidak akan ikut campur secara pribadi, tapi Sekte Pedang Laut Luas akan menjadi bagian darinya. Lin Feng tahu bahwa hubungan antara Kekaisaran Su Oagung dan Gunung Su Pedang Sekte tidak ramah. Di permukaan, mereka masih bisa bertoleransi satu sama lain. Konflik mereka muncul beberapa tahun lalu selama Perang Penghancuran Buddha. Sekte Pedang Gunung Su berpartisipasi dalam konflik secara langsung dan menyebabkan kuil petir besar dihancurkan. Pada akhirnya, Sekte Pedang Gunung Su mengalami kerugian besar juga. Grand Moon Swatmaster tewas di tempat. Bahkan sampai ini hari, tidak ada yang bisa mempromosikan ke tingkat kedua jiwa abadi untuk mengambil alih pedang bulan agung. Akhirnya, mereka kehilangan lebih dari apa yang mereka peroleh. Kekaisaran Zou Oagung menginjak kehancuran Great Thunder Celap Temple untuk meningkatkan kekuatan mereka. Buah dari kemenangan semua pergi ke Kekaisaran Zou Oagung, menyebabkan Gunung Su Pedang Sekte tidak senang. Lin Feng berpikir saat pembudidaya pedang tertinggi berbicara. Tidak ada yang menyebutkan ada hubungannya dengan Gunung Su Pedang Sekte, dan hanya bertukar petunjuk tentang seni permainan pedang. Seolah-olah apa yang dikatakan Sun Radian Swatmaster bahwa ini hanyalah pertemuan untuk berbagi tentang seni permainan pedang dan kultivasi permainan pedang. Kepada mereka, siapapun yang datang mencoba mengungkapkan sikapnya terhadap masalah tersebut. Tidak perlu menyebutkan apa-apa lagi. Lin Feng juga terlibat dalam hal ini dan dia juga tidak banyak bicara. Dia hanya mendemonstrasikan sedikit pemahamannya tentang pikiran pedang-pedang bulan agung. Tetapi meskipun dia sedikit memamerkan pengetahuannya, kelompok pembudidaya pedang tertinggi asik. Tetapi karena Lin Feng memutuskan untuk tidak melanjutkan, sekelompok dari mereka kecewa. Pemahaman Lin Feng menunjukkan dunia yang sama sekali baru bagi mereka, jalan baru bagi mereka untuk memulai. Tuan Lin, silakan lanjutkan. The Flying Snow Swatmaster juga terpikat oleh pikiran pedang yang dipahami Lin Feng. Namun, dia berhasil menekan pikirannya yang cemas dan berkata dengan serius, Kaisar Kin Agung memiliki sesuatu yang dia ingin kamu bantu. Lin Feng memandang Flying Snow Swatmaster dan menganggupkan kepalanya sedikit. Dunia pedang tempat semua orang berada terbentuk dari kekuatan Grandmaster salju terbang. Saat dia goyah pikirannya, dia dan Lin Feng telah menerobos ruang dan mereka pergi ke dimensi alternatif lain. Saat tetua lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah. Mereka hanya ingin tahu apa yang diinginkan si Yu dengan Lin Feng. Ben Leizi dan penatua pedang surgawi saling memandang dan pesan yang sama melintas di mata mereka. Ini mungkin ada hubungannya dengan seni permainan pedang Lin Feng. Hanya setelah memastikan realitas dan spesialisasi seni permainan pedangnya, Flying Snow Swatmaster memperpanjang undangannya. Jika seni permainan pedang Lin Feng tidak sebaik yang dikabarkan, maka dia tidak akan diundang. Lin Feng juga memikirkan hal ini, jadi dia melihat Flying Snow Swatmaster saat mereka pergi keluar angkasa bersama. Flying Snow Swatmaster menggunakan pedangnya untuk menggambar lingkaran cahaya di angkasa. Sosok cahaya menjadi ilusi, mengungkapkan sosok manusia. Itu adalah si Yu, yang mengenakan mahkota dan jubah kerajaannya. Aura kerajaan di sekitarnya sangat kuat. Si Yu memandang Lin Feng dan menganggupkan kepalanya, Tuan Lin, aku punya permintaan yang aku harap kamu akan menyetujuinya. Ekspresi Lin Feng tetap tenang dan dia berkata, Tolong beritahu aku tentang itu. Ilusi cahaya mulai dipenuhi kabut hitam. Pancaran lima warna muncul dari kabut hitam. Di dalam pancaran cahaya, gambar naga terbang bisa dilihat. Perawakan naga itu menakutkan. Putih, hijau, hitam, merah tua, kuning adalah lima warna. Di dalam warna-warna ini, ada sosok cahaya yang panjang, tapi tidak bisa dilihat dengan baik. Alis Lin Feng terangkat. Meskipun dia tidak dapat melihat gambaran nyata dari sosok cahaya tersebut, dia dapat merasakan bahwa benda ini sangat besar. Mengatakan bahwa itu sangat besar tidaklah akurat. Ukurannya memang besar, tapi dari tampilan luarnya, panjang akan menjadi kata yang lebih tepat. Itu sangat lama sehingga terlalu sulit untuk membayangkannya. Bahkan dengan Indra Lin Feng setelah dia mencapai tahap jiwa abadi, dia juga memiliki masalah dalam menggambarkannya. Itu karena dia bisa sedikit merasakan panjang benda ini setidaknya puluhan ribu mil. Bahkan mungkin panjangnya lebih dari seratus ribu mil. Untuk panjang seperti itu, tidak bisa lagi digambarkan sebagai panjang atau pendek lagi. Itu karena hampir tidak ada yang bisa selama itu. Sepertinya beritanya tidak palsu. Ini pasti kilermace, harta ajaib yang dapat menstabilkan suatu negara. Lin Feng tahu itu. Dia telah menerima berita sebelumnya bahwa Kekaisaran Kin Besar sedang mempersiapkan untuk menumbuhkan harta sihir mereka sendiri yang dapat menstabilkan negara, untuk mengelola situasi rapuh di Kekaisaran Kin Besar. Harta karun ajaib ini telah ada sejak lama sekali. Itu seperti istana Kekaisaran-Kekaisaran Zhou Agung. Mereka diturunkan sejak zaman dahulu. Tapi ternyata suksesful tidak pernah dibudidayakan Li sekarang dan merupakan pekerjaan yang belum selesai. Setelah mendarat di tangan Kekaisaran Kin Besar, keluarga Kerajaan Kin Agung selalu ingin menyelesaikan pembudidayaannya. Tetapi harta ajaib ini selalu mengalami bencana dan karenanya tidak pernah berhasil dibudidayakan. Baru-baru ini, dalam perang antara dua dunia, kerusakannya semakin parah. Tapi sekarang tampaknya dalam rentang ribuan tahun, Kekaisaran Kin Agung telah mempersiapkan secara diam-diam. Di satu sisi, mereka memperbaiki harta karun itu. Di sisi lain, mereka berharap harta karun ini bisa dibudidayakan. Keluarga Kerajaan Kin Agung selalu rendah hati mungkin karena mereka telah menginvestasikan semua sumber daya mereka ke dalam harta ajaib ini. Meski belum lengkap, Lin Feng bisa merasakan konsep kekuatan harta karun melalui ruang angkasa. Itu berisi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan ditekan, serta aura tertinggi yang abadi. Pantas saja Liang Pan dan Zhu Hongwu begitu cemas. Mereka berusaha keras untuk menemukan mantra gelap hades. Jika istana Kekaisaran tidak terus berkembang, mereka tidak akan bisa menyamai harta karun saat mereka menghadapinya. Lin Feng memandang sosok cahaya dikabut hitam dengan tenang. Dia tidak berbicara. Flying Snow Swordmaster berdiri di sampingnya dan memandangi sosok cahaya itu. Dia juga kaget. Tiba-tiba, ekspresi jahat melintas di matanya. Permisi sebentar, kata kepala pedang salju terbang. Si Yu menjawabnya, Flying Snow, pergi dan selesaikan barang-barang pribadimu dulu. The Flying Snow Swordmaster menganggupkan kepalanya pada Lin Feng dan meninggalkan dimensi ini. Suara Si Yu bergema, aku telah memintamu ke sini karena aku harap kamu akan bergerak. Lin Feng bertanya, bergerak. Tepat sekali. Si Yu menjawabnya, Sejujurnya, apapun yang ada di depanmu adalah harta sihir tertinggi yang digunakan untuk menstabilkan kekayaan kekaisaran Kin besar. Bertahun-tahun yang lalu, Kin Agung dapat mendirikan sebuah kerajaan karena harta karun ini. Tapi sayang bahwa hal-hal baik sulit didapat. Harta karun ini tidak pernah berhasil dibudidayakan. Baru hari ini kami melihat beberapa peningkatan. Nada suara Lin Feng tetap tenang, Setelah semua rintangan diatasi, matahari akan terbit dan kemenangan akan muncul. Aku harus memberimu selamat. Semoga apa yang kamu katakan itu benar. Si Yu menjawab, Aku mendengar si Zhong Yue dan Stellar Holy Man menyebutkan bahwa seni permainan pedang Master Lin tak tertandingi. Itulah mengapa aku berharap kamu akan membantu kekaisaran Kin besar dengan bergerak, sehingga harta ini dapat menemukan tempatnya di dunia ini. Lin Feng memahami pikiran Si Yu pada saat ini. Dia ingin meminjam pikiran pedang dari pedang tak tertandingi Lin Feng untuk menginspirasi harta karun itu dan membuatnya menjadi sepenuhnya dewasa. Meskipun harta ini sangat kuat, Lin Feng bisa merasakan bahwa itu lebih untuk tujuan defensif daripada tujuan ofensif. Bukan hanya karena mekanisme pertahanan diri yang kuat, ia juga memiliki konsep kekuatan yang kuat yang melindungi segala sesuatu di dunia. Itu melindungi semua materi dan takdir dari kehancuran. Padahal pedang di Gunung Yu Jing adalah kebalikan dari pedang ini. Pedang itu berisi pikiran pedang untuk menciptakan kehancuran berskala besar di langit dan bumi, melenyapkan segala sesuatu di dunia ini. Di bawah serangan pedang di Gunung Yu Jing, harta karun ini akan melepaskan potensinya dan mencapai kondisi puncaknya. Tentu saja, jika tidak bisa menahan serangan pedang, maka akan hancur total. Tetapi jika Lin Feng bisa mengendalikan pedangnya, maka hasilnya akan terkendali. Si Yu berkata secara bertahap, aku berharap bisa mendapatkan bantuan dari kamu, Tuan Lin. Kami akan membalas syukur di masa depan. Sebagai penguasa sebuah kerajaan, ketika Si Yu berjanji untuk membalas rasa terima kasihnya, hadiahnya pasti akan sangat murah hati. Namun, bahkan jika kerajaan Qin besar tidak mau menghadiahinya, Lin Feng akan membuat mereka melakukannya dengan menyesuaikan sikapnya. Sederhananya, kekaisaran Qin besar ingin meminjam pedang Lin Feng untuk menumbuhkan harta ajaib. Itu berarti harta itu juga merupakan batu asah yang sempurna untuk pedangnya. Konsep kekuatan dari harta karun dan pedang benar-benar berlawanan. Lin Feng percaya bahwa harta ajaib dari kekaisaran Qin besar ini mungkin adalah barang terbaik di Grand Celestial World untuk mempertajam pedangnya, selain dari pedang surgawi suci Gunung Suki. Meskipun dia mendengar bahwa kekaisaran Qin agung memiliki harta karun seperti itu sebelumnya, dia tidak melihatnya sebelumnya dan tidak tahu latar belakangnya. Setelah mengklarifikasi konsep kekuatan yang dikandungnya, Lin Feng tidak bisa melupakan kesempatan seperti itu untuk mempertajam pedangnya. Ketika harta ajaib semacam itu dibudidayakan, kekuatan kekaisaran Qin besar akan melonjak dan itu bisa menjadi hal yang harus diwaspadai oleh musuh kekaisaran Qin besar. Tetapi Lin Feng percaya bahwa setelah pedangnya diasah dan dapat dikendalikan secara efektif, kekuatannya sendiri akan menjadi lebih menakutkan. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Lin Feng bisa merasakan bahwa harta ajaib ini tidak lengkap, karena konsep kekuatan masih belum sepenuhnya lengkap. Jika bukan ini masalahnya, maka itu tidak akan rusak selama perang antara dua dunia. Si Yu juga memahami logika ini dan tujuannya hari ini hanya untuk mencapai kesepakatan dengan Lin Feng. Ketika aku melewati kota Si Ling hari itu, kamu bisa saja mengusulkan ini, mengapa kamu menunggu sampai hari ini? Lin Feng bertanya dengan santai. Si Yu menjawab, Aku masih belum siap saat itu, jadi tidak nyaman bagi aku untuk mengusulkan ini. Tapi hari ini baik-baik saja. Seperti yang dia katakan, getaran kekuatan yang kuat menerobos ruang dan mendekati mereka. Murid Lin Feng sedikit menyusut dan dia melihat bola sosok cahaya kemasan mendarat di depannya. Sosok cahaya kemasan mengandung rasa mana yang kuat, dan tujuannya adalah untuk menjebak sesuatu di dalamnya. Di dalam sosok cahaya adalah dunia kecil yang independen. Itu berbintang dan di dalam lautan bintang, ada naga yang berjongkok. Ada seekor naga besar dengan panjang mencapai seribu kaki. Itu sangat kuat dan besar, mengungkapkan rasa energi yang agung dari dalamnya, mengejutkan seluruh alam semesta dan kosmo. Itu adalah naga yang telah membentuk jiwa iblis yang abadi. Lin Feng memindainya dan menyadari bahwa naga itu telah binasa. Apa yang ada di dalam sosok cahaya itu adalah mayatnya. Tapi meski telah binasa, mayatnya masih mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dan bahkan ada garis awan yang melayang di atasnya, memancarkan rasa keagungan yang tebal. Si Yu berkata, ini adalah hadiah aku untuk guru Lin. Ini hanya deposit. Setelah masalah ini selesai, aku memiliki lebih banyak hadiah untuk kamu. Apa kemurahan hati? Lin Feng berpikir, mayat naga yang jatuh dipenuhi dengan harta karun. Sebagai imbalan, ini bukan bahan tertawaan. Mayat naga tidak seberapa, tapi tubuh seseorang yang telah membentuk jiwa iblis abadi, bahkan dengan satu skala hilang, memang sangat berharga. Meskipun Minggu tetap Lin Feng diperoleh di Cloud Forest World telah lengkap, itu hanya kerangkanya. Mayat naga ini memiliki segalanya, mulai dari sisik hingga tulang hingga darah hingga daging dan tendon. Kekaisaran Kin Agung, menjadi kekaisaran pertama di Tanah Suci, menunjukkan betapa tebal pundi-pundi mereka. Hanya deposit ke Lin Feng sudah menjadi mayat naga yang telah membentuk jiwa iblis yang abadi. Jika demikian, sumber daya yang mereka investasikan dalam harta sihir pasti lebih banyak. Lin Feng juga tidak berdiri dalam upacara. Dia menyimpan bola emas sosok cahaya menggunakan lengan bajunya. Meskipun ekspresi si Yu tidak berubah, pikirannya goyah dan dia merasa bahwa kekuatannya sendiri dihamburkan oleh Lin Feng dalam sekejap. Dia tidak memiliki niat jahat. Dia mengubah mana menjadi bola cahaya kemasan untuk mengawetkan mayat naga. Itu tidak terlalu kuat, tetapi bagi Lin Feng untuk menghilangkannya dengan mudah memberinya wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan Lin Feng. Setelah menyimpan mayat naga, Lin Feng berkata, aku telah menyetujui masalah ini. Tapi tentang harta ajaibmu, masih ada jarak yang cukup jauh dari langkah terakhir. Si Yu menjawab dengan mantap, itu benar, lebih banyak waktu masih dibutuhkan. Tapi itu sudah sangat dekat. Kalau begitu aku hanya ingin kamu bergerak. Lin Feng menatap sosok cahaya di depannya dan dia melihat melewati kabut hitam ke gambar harta karun ajaib lima warna. Oh, secara halus aku bisa merasakan gerakan ajaib dari sembilan tokoh. Harta ini memanggilnya sepenuhnya dan aku pikir itu mampu membimbing kekuatan sembilan tokoh ke dalam entitasnya dan mengubahnya menjadi bahan bakarnya. Ini pasti hasil setelah Si Yu memperoleh bagian dari peta formasi penghancur surga sembilan tokoh dan mengolahnya menjadi harta ajaib ini. Ketika Lin Feng menemukan harta ajaib dari kekaisaran Kin besar ini, pada saat yang sama, kepala pedang salju terbang kembali ke puncak kereta surgawi gunung Kingling, kembali ke dunia pedangnya. Ketika dia sampai, dia menyadari bahwa situasinya sangat tegang. Dengan pemimpin pedang surgawi memimpin, sekelompok pembudidaya pedang tertinggi berdiri bersama diam-diam dan menghadapi sekelompok orang lain di depan mereka. Pemimpin partai lawan memiliki sosok yang mengesankan. Saat dia berdiri di sana, seolah-olah dia adalah pedang besar yang mengancam untuk membelah langit dan bumi. Dia mengungkapkan rasa dominasi yang sangat kuat. The Flying Snow Swordmaster menarik napas dalam-dalam, Sao Xiang Swordmaster. Dia adalah master pedang Sao Xiang, pemilik pedang dari pedang Sao Xiang, pedang terkuat dari enam pedang di sekte pedang Gunung Su. Di sampingnya, ada tiga pembudidaya pedang tertinggi yang sama-sama mengesankan. Mereka berdiri di sana dengan tenang. Salah satu dari mereka sangat halus dan memiliki senyuman di wajahnya, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Meskipun dia jelas berdiri di sana, tidak ada seorang pun termasuk Flying Snow Swordmaster yang yakin bahwa itu adalah posisinya yang sebenarnya. Seolah-olah dia berada di banyak posisi di luar angkasa, mewakili kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tidak dapat diprediksi. The Flying Snow Swordmaster tetap tanpa ekspresi, bahkan Sao Ze Swordmaster ada di sini. Master pedang Sao Ze adalah pemilik pedang dari pedang Sao Ze di antara enam pedang di Gunung Su. Pedang Sao Ze adalah yang tercepat di antara enam pedang, dan permainan pedangnya diakui sebagai yang tercepat di Tanah Suci. Itu dinilai bahkan lebih tinggi dari teknik teleportasi pedang instan dan teknik teleportasi pedang surgawi. Pedang Sao Ze hanya bisa digunakan oleh beberapa pembudidaya di bawah ranah panggung jiwa baru lahir di Tanah Suci untuk melintasi batas ruang dan menyerang. Kebanyakan orang mengira bahwa pedang Sao Ze digunakan untuk melampaui ruang untuk menyerang, sedangkan teknik teleportasi pedang instan dari pedang Sekte Radians digunakan untuk menanamkan ke dalam konsep waktu yang ajaib. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang tidak berada di panggung jiwa abadi. Untuk master pedang Sao Ze yang telah mencapai tingkat kedua jiwa abadi, dia juga bisa memasukkan ke dalam konsep waktu yang ajaib, sehingga memanggil kekuatan pedang Sao Ze secara ekstrim. Di samping Sao Ze Swat Master ada seorang tetua yang memasang ekspresi serius. Dia dalam suasana hati yang linglung dan seluruh dirinya seperti batu yang keras. Sepertinya tidak ada yang menarik baginya atau membuatnya ragu. Itu adalah Guan Chong Swat Master yang telah bertemu Lin Feng sebelumnya. Setelah mengalami cobaan berat di Cloud Forest World, Guan Chong Swat Master juga telah memulihkan diri di Gunung Su untuk waktu yang lama. Energi vitalnya bahkan belum pulih sampai hari ini, tetapi dia masih bergegas hari ini. Di sisi lain dari Guan Chong Swat Master adalah seorang pria parubaya berpakaian linen dan berterbuka kaki. Sekelompok pembudidaya pedang Gunung Su memamerkan energi mereka, bahkan tanpa mencoba untuk menutupinya. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin mereka bertindak seperti itu. Satu-satunya pengecualian adalah pria berpakaian linen ini. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun aura pedangnya. Dia berdiri di sana dengan normal, seolah-olah dia hanya pejalan kaki biasa. Tapi Flying Snow Swat Master adalah yang paling takut padanya. Dia adalah pemilik pedang dari Pedang Lixiong di Gunung Su, Master Pedang Lixiong. Di antara enam pedang di Gunung Su, yang paling ganas dari semuanya adalah Pedang Lixiong. Itu memiliki aura paling ganas. Semua murid Lixiong Swat Master terbunuh tanpa berkedip. Lixiong Swat Master juga merupakan kultifator pedang tertinggi yang paling brutal di seluruh Gunung Su. Bahkan sekte pembunuh dewa abadi, Klan Huo, jalur asura dari sekte samsara tidak berani mengklaim sebagai yang paling brutal di depannya. Lixiong Swat Master melihat ke Flying Snow Swat Master dengan tenang dan berkata tanpa ekspresi, Flying Snow, lama tidak bertemu. Kamu akhirnya mengembangkan entitas virtual. Flying Snow Swat Master juga sama-sama tanpa ekspresi. Dia hanya bisa merasa terluka di jiwa abadinya. Luka yang dia alami tidak nyata, tapi terukir dalam ingatan Flying Snow Swat Master. 2000 tahun yang lalu, dia masih di tingkat pertama jiwa abadi. Dia berdebat dengan Lixiong Swat Master sekali dan kalah besar di tangan Lixiong Swat Master. Dia bahkan hampir dibunuh. Meskipun penatua pedang surgawi dan ekspresi yang lain normal, mereka terlihat lebih serius. 6 pemilik pedang dari 6 pedang di Gunung Su semuanya memiliki tingkat kedua jiwa abadi. Selain Grand Moon Swat Master yang tewas di Great Thunder Celap Temple dan Saoyang Swat Master yang memegang benteng setelah Xin Longsheng mundur ke dalam kultifasi, 4 pemilik pedang lainnya juga hadir. Selain 4 dari mereka dengan tingkat kedua jiwa abadi, ada juga beberapa tetua tingkat pertama jiwa abadi dari Gunung Su yang hadir. Meskipun pertemuan yang diselenggarakan oleh Flying Snow Swat Master dan Sun Radiance Swat Master tidak mengumumkannya secara eksplisit, sangat jelas bahwa mereka menargetkan Sekte Pedang Gunung Su. Tetapi setelah Master Pedang Saoyang dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, yang lainnya tahu bahwa kekuatan Sekte Pedang Gunung Su memang sangat kuat. Ini adalah situasi yang membutuhkan 8 anggota lain dari Aliansi Pedang Surgawi 9 untuk bersekutu, sehingga mereka bisa muncul sebagai pemenang. Gunung Su Pedang Sekte adalah sekte yang membutuhkan seluruh kekaisaran kin besar untuk melakukan upaya terbaik mereka sebelum mereka dapat ditandingi. Sebagai sekte terkemuka dalam seni permainan pedang, Sekte Pedang Gunung Su disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga tempat suci di samping Sekte Void Besar dan Kuil Petir Besar. Itu sudah ada sejak zaman dahulu, hingga hari ini. Bahkan dengan kekaisaran kin besar, atau aliansi antara 8 anggota Aliansi 9 Pedang Surgawi lainnya, mungkin tidak cukup untuk menangani Sekte Pedang Gunung Su. Master Pedang Saos yang tertawa, aku datang tanpa undangan. Semoga semua orang bisa memaafkan aku untuk itu. Hanya itu, apa yang kalian semua harus kumpulkan di sini hari ini? Sun Radian Swat Master berkata dengan tenang, hal besar apa yang bisa terjadi? Karena kita semua adalah kultifator permainan pedang, kita berinteraksi satu sama lain dan mengambil petunjuk dari satu sama lain. Master Pedang Saoze tersenyum dan berbicara, Oh, kalau begitu biarkan aku ikut bersenang-senang. Aku tidak berpikir ada di antara kamu akan keberatan. Sebelum Flying Snow Swat Master, Sun Radian Swat Master atau yang lainnya bahkan berbicara, Sao Xiang Swat Master tertawa, apa yang ada dalam pikiran. Dalam aliansi pedang ini, tanpa Gunung Su, bagaimana itu bisa diterima? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Elder Pedang Surgawi, Master Pedang Salju Terbang, Ben Leizi dan Master Pedang Berbintang berubah. Siapa yang tahu bahwa Sao Xiang Swat Master sama mendominasi seperti pedang Sao Xiangnya? Dia tidak meninggalkan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan berkata, Kultivasi permainan pedang aku kejam dan tegas. Kita harus berdebat. Bagaimana bisa ada peningkatan jika kita hanya membicarakan seni permainan pedang kita? Mari kita lakukan perdebatan saja. Dia memandang Flying Snow Swat Master dan sisanya melalui sudut matanya dan tertawa, Aku akan menjadi tuan rumah. Siapa yang ingin berdebat denganku? Saat dia berkata, aura pedangnya yang mendominasi ditembakkan ke langit dan menembus dunia pedang yang didirikan oleh Flying Snow Swat Master. 480 Polo.